dan oh iya mengingatkan kembali bahwa selain di Zoom kali ini, selain diskusi ini, selain di Zoom juga akan live on Youtube ya Bapak Ibu mungkin bisa dikasih tau ke serabat yang lainnya gitu, kalau memang tidak bisa masuk ke Zoom ini bisa langsung ditonton di Youtube-nya obor, ya sang pustaka obor Indonesia jadi ya Bapak Ibu, oke sebelum kita memulai acara pada hari ini, siang hari ini mengingat hari ini adalah hari apa, ayo Bapak Ibu, ada yang ingat hari ini hari apa? hari kemis hari kemis hari kemis hari kemis hari kemis dan hari ini juga bertepatan dengan hari anak oke, dan kita semua pasti pernah anak-anak ya Bapak Ibu ya sudah, bahkan ada yang sudah punya cucu mungkin ya ya hari anak pada siang hari ini, pada hari ini mohon izin Bapak Ibu, kita akan menyanyikan lagu-lagu Berkibarlah Bandaraku siap oleh Ibu Tud, dan mohon izin Bapak Ibu untuk unmute boleh di-unmute, nanti kita nyanyi bersama-sama lagu Berkibarlah Bandaraku silahkan boleh Bapak Ibu, boleh di-unmute terlebih dahulu sambil dipersiapkan lagunya mudah-mudahan hafal semua ya tapi karena nanti ada teksnya insya Allah enggak ajak Bapak Ibu, itu kerajak dari siapa yuk? apa itu kue? pakai dosa kue? apa? nanti berganti di seluruh pantai Indonesia kami anak pada siang hai saya kau seakan tak rakyat ya berkab oral hilang kehidupan selamanya Kami rakyat Indonesia Mencurah Supaya oke terima kasih Bapak Ibu tepuk tangan ulang untuk kita semua walaupun tadi nyanyinya kita tanpa musik ya tapi tidak apa-apa mudah-mudahan dengan ini kita apa kita masih jiwa anak-anak tapi semangat semangat anak-anak ya Bapak Ibu ya terus semangat dalam segala hal oke itu dia Bapak Ibu dan untuk hari ini hari ini kita akan memulai diskusi tentang melawan kekerasan seksual di lingkungan sekolah dan juga sekitarnya kemudian tapi sebelumnya saya ingin sebelum saya menyapa para pembicara kita pada hari ini saya akan menyapa Ibu Kartini selaku setelah Yayasan Pustaka Obor Indonesia Halo Ibu Ibu masih di-mute Ibu ibu boleh di-unmute Ibu ibu boleh sepatah dua patah kata oh ya baik ya silahkan Ibu ya terima kasih selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya yang saya hormati Profesor Dr. Suwis Tiawati Irianto Ibu Iwa Kasuma SHMSI Ibu Tirta Wening SHMA Bapak Ibu yang kami mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu sungguh luar biasa dan suatu kehormatan Ibu bergabung dalam webinar hari ini yang diselenggarakan oleh Yayasan Pustaka Obor Indonesia buku yang akan didiskusikan adalah melawan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan yang di-editori oleh Ibu Sulis kita tahu bahwa Ibu Sulis itu sangat racin dan sangat konser mengenai apa namanya melawan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan dan ini buku kecil tapi adalah akan memancing akan menggelitik Bapak Ibu semuanya agar bisa menuliskan karya-karya yang akan diterbitkan oleh Obor ini adalah bagian yang kecil tapi sangat penting ini sangat lengkap sekali walaupun kecil dan nanti akan disusul dengan buku yang segera terbit ya Prof. Sulis ini adalah buku Babon hukum perlindungan perempuan dan anak yang segera kami terbitkan dalam waktu dekat karena ini memang suasana COVID ini memang masih belum memungkinkan kami cetak banyak nanti kami reorder terlebih dahulu tapi kalau buku kekerasan melawan melawan kekerasan seksual di lingkungan pendidikan ini sudah terbit, baru terbit dan memang baru kali ini didiskusikan mudah-mudahan bisa memancing diskusi dan pemikiran yang baru atau masukan yang baru untuk memunggali tentang supaya tidak terjadi kekerasan seksual di lingkungan pendidikan mungkin saya kira itu saja Mbak Diyah selamat datang dan selamat berwebinar selamat berdiskusi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah bergabung dari berbagai daerah Alhamdulillah kami sangat senang dan suatu kehormatan buat OBOR harapan kami Bapak Ibu yang ada di sini nanti segera menerbitkan buku di Yayasan OBOR Indonesia itu ada Prof Kamanto Sunarto dulu bukunya diterbitkan di OBOR juga selamat siang Prof dan juga yang lain tapi memang tidak bisa terlihat satu-satu itu ada Prof Rodia mudah-mudahan bisa memancing karya baru dari Bapak Ibu semuanya saya yakin bahwa ini adalah para peneliti penulis dan pemerhati ilmu jadi inilah acara ini diperuntukkan untuk Bapak Ibu semuanya terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Ibu Kartini oke oke itu tadi dari Ibu Kartini dan mudah-mudahan setelah setelah selesai diskusi kali ini kita dapat apa ya dapat pemikiran baru ya dapat mungkin ada ide baru atau saran saran lainnya dari Bapak Ibu semuanya oke itu dia dan sepertinya tadi sudah langsung disapa oleh para pemateri kita dan saya mau menyapa dulu izinkan saya membaca kalau saya lihat tadi CV beliau ini cukup panjang mohon izin Ibu saya tidak menyebutkan semuanya ya Ibu ya karena karena kalau disebutin semuanya nanti sampai jam 3 Ibu ini kelar Ibu ini bagian panjang benar kalau sulit kalau sulit itu sudah terkenal di mana-mana itu dia itu dia juga terkenal di mana-mana buku Pak terkenal di mana-mana betul kayaknya semua disini apa ikut diskusi ini sudah tahu ya beliau itu siapa memang oke sedikit deh saya bacain ya bahwa beliau ini adalah profesor antropologi hukum di fakultas hukum UI kemudian beliau juga menerima gelar masternya di Universitas Leiden kemudian juga beliau itu peneliti dan juga profesor tamu di beberapa universitas yaitu Kyoto University Leiden Law School dan lain sebagainya kemudian beliau juga kepala pusat studi perempuan dan gender Universitas Indonesia selama 10 tahun ya Bu ya menjabat sebagai kepala pusat studi perempuan dan gender dan kemudian beliau juga meliti tentang banyak sekali ya tentang perempuan pastinya artikel beliau juga banyak sekali kemudian beliau juga dianugerahi Sendikiawan berdedikasi oleh Kompas tahun 2004 penghargaan kemanusiaan oleh forum internasional untuk perdamaian dan HAM kemudian ah itu dia ini dia boleh saya sapa dulu profesor Sulis Tiawati Irianto halo pro oke ya ini pembicara kita yang pertama kemudian yang kedua yang kedua yang kedua ada ibu ada ibu Tirta Wening SHMSI beliau ini adalah beliau ini menyelesaikan program pasca sarjananya di fakultas hukum UI dan juga pasca sarjana di departemen antropologi di TISIP UI ada dua nih ya kemudian beliau juga seorang dosen satu aja sih mbak S1 nya yang fakultas hukum S2 nya di TISIP oh siap-siap S1 di hukum S2 nya di TISIP dan beliau juga melakukan penelitian terkait kekerasan seksual terhadap perempuan pekerja perempuan hak-hak anak dan juga lain sebagainya oh beliau juga berafiliasi dengan pusat studi wanita dan gender Universitas Indonesia halo ibu Tirta ibu Tirta yang melambahkan tangan ya oke dan lanjut yang terakhir ini ada ada ibu Iva Kusuma ibu Iva Kusuma menyelesaikan S1 di FHUI kemudian S2 nya program studi kajian wanita UI S3 beliau menyelesaikan di FHUI oh sedang sedang menempuh gelar dokter ya bu ya siap mohon doa siap semoga lancar ya bu ya oke oke kemudian beliau juga pekerja Indonesia Corruption Watch Divisi Hukum Hukum Monitoring dan Peradilan badana kemudian 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 beliau juga asisten koordinator gugus kerja pekerja migran komnas perempuan dan peneliti pusat kajian wanita dan gender UI serta pengajar di FHUI halo Ibu Iva ya Mbak Mbak Sally oke dan dan ini kalau Bapak Ibu sudah baca buku ini belum ya saya udah saya udah megang nih bukunya nih ya jangan niri yang belum ya oke oke yang sudah yang sudah menyelesaikan yang sudah baca buku ini pasti ada tertera ada tiga nama ya satu lagi Mbak Ivo Ibu Ivo Kezia Ibu Ivo Kezia De Nafi beliau hadir disini tapi beliau sedang hamil tua mohon doa ya Bapak Ibu semua boleh say hi selamat siang Bapak Ibu oke sedang menunggu hari sedang menunggu hari ya sedang menunggu hari agak gak iya mudah-mudahan mudah-mudahan lancar ya Bu ya terima kasih Mbak ya oke sip langsung aja ya Bapak Ibu semuanya saya rasa Bapak Ibu sudah tidak sabar nih ya kira-kira diskusi kita akan dibawa kemana nih ya tentunya akan seru banget so please stay disini Bapak Ibu semuanya dan sebelumnya sebelumnya saya ingin memberitahu Bapak Ibu semuanya untuk ketika diskusi ini berlangsung diharapkan untuk apa ya menonaktifkan suara dan juga mengaktifkan video ya jadi kita enak nih ngeliatnya nih oh ternyata Bapak Ibu apa on nih videonya nih ganteng dan cantik nih jadi jadi kita enak diskusinya dan agar suaranya gak bocor gitu mohon izin untuk di unmute ya Bapak Ibu ya oke langsung saja ini dia Profesor Sulistiwati Irianto silahkan Prof ya Prof mohon maaf Profesor di unmute terlebih dahulu ya selamat siang Bapak Ibu kawan-kawan saya semuanya aduh senang sekali reuninya di virtual ini izinkan saya share screen ya tapi sebelumnya sebenarnya itu buku yang tadi adalah hasil pengemas kami sih di fakultas hukum UI kan setiap dosen itu selalu punya kesempatan untuk melakukan pengmas tapi kali ini kami membuat buku saku untuk diberikan kepada anak-anak sekolah dan kami sudah lakukan itu di beberapa SMA di Depok ya Mbak Iva ya begitu SMP dan SMA ya SMP dan SMA ya mohon maaf jadinya apa gak bisa dibagi mesti dibeli karena obornya kesian kalau gak ya izinkan saya share screen ya ini banyak sekali kawan-kawan yang saya kenal ya sahabat-sahabat saya ada Pak Kamanto ada Mbak Rodiah dari jauh dari UNRAM dan ini semua teman-teman fisip dulu kami di fisip tuh generasi saya generasi Lugina terus adalah asistennya Bu Iromi jadi ada aliansi gitu fisip dan hukum kalau generasi sekarang gak tahu deh apakah kalian juga punya aliansi semacam itu ya maaf oke silahkan Pro udah bisa dilihat ya oke siap udah Pro ya oh sorry ya ini kan kita menjadi prihatin karena di masa pandemi kekerasan terhadap anak itu jadi meningkat sama dengan kekerasan terhadap perempuan di randa domestik juga meningkat dan itu akan menjadi suatu perbincangan sendiri ya tapi yang ingin saya sampaikan hari ini adalah hal-hal yang umum tentang kekerasan dan mungkin teman-teman fisip sudah juga memahami meskipun ini isu-isu hukum tapi karena ini ditujukan untuk publik yang luas mungkin gak apa-apa juga ya saya agak mengulang-ulang apa yang teman-teman sudah tahu gitu ya kan apa yang harusnya kita kita pertanyakan itu kepada anak-anak kita atau anak-anak yang ada di sekitar kita itu apakah mereka sudah baik-baik saja gitu ya kan kita semua take it for granted bahwa anak-anak dikirim ke sekolah bahkan dikirim ke universitas mereka pasti baik-baik aja atau bahkan dikirim ke tempat rumah-rumah ibadah mereka baik-baik aja padahal tidak baik-baik karena di sana ada banyak predator seksual gitu kan nah kemudian kalau sudah terjadi lalu apakah hukum dan kebijakan yang ada di negeri ini cukup melindungi mereka atau tidak dan kalau sampai ke pengadilan itu mereka ditempatkan seperti apa oleh pengadilan gitu ya nah mengapa kekerasan seksual hari-hari ini menjadi sangat hangat lagi dan kita semua sepakat bahwa kekerasan itu harus dihentikan karena kekerasan seksual adalah bagian dari kejahatan terhadap kemanusiaan karena memang kasus-kasus itu potensial mengancam nyawa kan banyak sekali yang juga dibunuh ya atau setidaknya masa depan korban itu menjadi rusak karena sudah mengalami kekerasan seksual dan mungkin kalau kita teman-teman yang studi perempuan ini banyak sekali teman-teman di sini itu kalau kita bertukar pikiran gitu kita merefleksi apa yang pernah terjadi dalam hidup kita pasti banyak yang pernah mengalami kekerasan seksual di masa-masa kita kecil di masa-masa kita kuliah bahkan gitu ya saya sendiri juga pernah mengalami itu ya nah oleh karena itu sebetulnya kekerasan seksual itu adalah kejahatan terhadap kemanusiaan jadi bukan kejahatan terhadap kesusilaan nah di hukum pidana kita itu kejahatan semacam ini letaknya di kejahatan kesusilaan padahal tidak itu kejahatan kemanusiaan harusnya nah karena kejahatan terhadap kemanusiaan maka yang harus supreme adalah hukum negara jadi kalau sudah sampai ke hukum negara itu seharusnya tidak ada mekanisme pemaafan perundingan lalu kasusnya tidak diturusin itu tidak bisa seperti itu nah ini kita sudah banyak banget punya perisai hukum ya undang-undang perlindungan anak yang sudah diamanemen bahkan undang-undang peradilan anak lalu juga tentu saja untuk yang umum kita punya hukum pidana lalu kalau di ranah domestik kita punya undang-undang perlasan domestik namun semua hukum ini yang sudah baik ini kalau menjadi kasus di pengadilan harus melewati KUHA hukum acara pidana nah apa yang terjadi dengan KUHA hari-hari ini saya bicara banyak dengan teman-teman pembaruan hukum ternyata banyak kasus bukan hanya kasus kekerasan saja itu menjadi macet bagi para pencari keadilan karena terkendala oleh hukum acara yang sangat konvensional sangat tidak memberi kemudahan-kemudahan eh kok jadi begini maaf 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 ya nah KUHAB itu adalah hukum acara yang mengatur bagaimana proses-proses persidangan harus dilakukan ya tadi sudah banyak hukumnya tetapi hukum acaranya menjadi menyulitkan korban karena beban pembuktian itu harus diberikan oleh korban harus disediakan oleh korban kalau anak-anak ya tentu keluarganya oh ya saya tadi lupa bilang kalau bicara tentang anak-anak dalam hal ini anak perempuan dan laki-laki harusnya diberi perlindungan yang sama diberi perhatian yang sama karena anak-anak itu regardless jenis kelaminnya termasuk dalam kelompok rentan ya nah jadi mereka itu kan tidaklah mudah untuk menyediakan bukti karena kalau kekerasan itu terjadi mereka berada dalam ketakutan ya trauma dan membutuhkan waktu yang lama sekali untuk berani bicara bertemu dengan orang-orang yang tepat lalu akan membawa mereka mendampingi mereka untuk sampai ke proses hukum dan itu biasanya bukti-buktinya sudah hilang kalau bukti yang bisa diambil secara langsung kan pergi ke dokter lalu di visum apa namanya untuk bisa memenuhi persyaratan pembuktian ya harus ada kalau sampai terjadi perkosaan misalnya itu harus ada luka robek harus ada sperm harus ada saksi dua orang gitu ya nah itu jarang banget yang bisa korban yang bisa memberanikan diri pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan visum et reperto nah kemudian juga kalau buktinya sudah hilang apa yang bisa dilakukan mungkin juga visum et psikiatrikum ya tetapi itu juga agak sulit pokoknya semua pengalaman saya itu mendampingi bahkan anak-anak yang sudah besar mahasiswa saya di fakultas hukum sampai kami membuat konsorsium lawyer itu kami selalu tidak berhasil untuk membuat korban mendapatkan akses keadilan karena pembuktian itu menjadi masalah harusnya kan pembuktian itu menjadi dibuat sederhana kalau korban sudah bercerita sudah bersaksi atas apa yang dialaminya maka itu diterima saja gitu nah tapi kan hukum acara yang konvensional belum seperti itu meskipun saya belum lama ini membantu teman-teman di MAPI di kejaksaan mereka akan membuat peraturan-peraturan pelaksanaan atau kebijakan apalah gitu yang akan memudahkan hukum acaranya tetapi kita tidak tahu seperti apa nantinya nah korban ini setelah dia apa namanya tidak bisa membuktikan bahwa dia menjadi korban toh dia kalau berhadapan dengan pengadilan harus berhadapan dengan prosedur-prosedur pergi ke polisi lalu ke polisi ditanya-tanya berkali-kali gitu ya nanti di kejaksaan juga ditanya berkali-kali dan itu artinya korban ini merekonstruksi lagi pengalaman-pengalaman yang menyakitkan itu kenapa seperti itu karena memang lembaga peradilan lembaga penegakan hukum itu memang sukar untuk berubah gitu ya karena mereka gerbong-gerbongnya besar gitu perubahan yang sedikit aja bisa menggoyahkan institusi jadi itu sudah disiapkan pertanyaan-pertanyaannya yang baku ya sudah disiapkan parameter-parameternya yang baku mereka harus membuktikan bahwa itu memang bukan perbuatan suka-sama-suka bahwa itu memang perbuatan yang tidak didasari oleh konsen oleh kesukarelaan gitu ya itu semuanya ada di kepala mereka terwujud dalam berbagai parameter dan pertanyaan-pertanyaan nah ini menjadi lebih sulit kalau polisi jaksa tidak memiliki pengetahuan dasar memiliki sensitivitas tentang keadilan bagi korban ya sorry nah biasanya anak-anak itu menjadi korban dari kekerasan di ruang-ruang yang tertutup dan tersembunyi sehingga kita tidak mengetahui bahwa disitulah terjadi gitu taunya sudah bertahun-tahun kemudian seperti kasus yang belum lama ini ya di gereja Herculanus di Depok ada 23 anak-anak laki-laki yang menjadi korban dan itu ketahuannya sudah bertahun-tahun gitu ya nah mengapa bisa demikian tertutup dan tersembunyi karena disitu ada relasi kuasa yang besar antara pelaku dan korban dan yang namanya relasi kuasa itu perwujudannya tidak harus dengan paksaan tidak harus dengan kekerasan yang fisik bisa juga dengan diiming-iming dikasih mainan dikasih gula-gula dan lain-lain anak-anak kan bisa terlena gitu ya nah padahal ya di hukum pidana kita tuh kalau sampai misalnya terjadi kerasan yang sampai perkosaan gitu ya pembuktiannya itu haruslah memenuhi dua konsep ini yaitu ada paksaan fisik dan ada penetrasi nah paksaan fisik ini harusnya kalau penegak hukum memiliki sensitivitas dan pengetahuan yang mendasar tentang isu-isu korban kekerasan berbasis gender ya itu hendaknya tidak diartikan sebagai ancaman gitu paksaannya fisik banget enggak jadi kalau ada relasi kuasa tak perlu ancaman semacam itu misalnya ada dosen minta anak bimbingannya datang ke rumahnya biasanya anak-anak mahasiswa itu nggak berani menolak kan nah disitulah terjadi atau ada narasumber ini ada kasus juga di EU ini di fakultas lain ya narasumbernya bilang kamu boleh datang ke saya gitu nanti saya akan ajari kamu ini dan itu nah disitulah terjadi jadi di pengadilan itu si korban menjadi salah karena ada bukti bahwa kamu yang mendatangi dia gitu nah kayak gitu padahal itu sebetulnya adalah relasi kuasa dimana korban itu tidak bisa menolak gitu ya dan kalau itu sudah terjadi biasanya korban tidak mengerti berada dalam ketakutan tidak tahu harus berbuat apa nah ini ada semacam parameter yang saya abstraksikan dari feminist jurisprudence ya itu harusnya kita sebagai warga masyarakat itu mengamati persidangan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini kepada hakim bagaimanakah hakim memaknai kekerasan seksual dan itu akan tercermin dari pertimbangan dan putusannya bagi hakim kekerasan seksual itu kejahatan yang seperti apa kejahatan yang biasa-biasa aja atau kejahatan kemanusiaan nah itu membutuhkan perspektif membutuhkan pengetahuan tersendiri gitu kemudian juga korban ini diproyeksikan sebagai siapa identitasnya dikonstruksikan sebagai siapa lalu juga imaji terhadap korban ini ya itu semua akan mempengaruhi pertimbangan-pertimbangan dan putusan hakim gitu nah disini bisa bermain tuh soal ras etnik kelas gitu ya kelompok agama kategori agama dari mana itu semua bisa bermain bisa mempengaruhi bagaimana hakim memkonstruksi korban gitu lalu apakah pengalaman anak-anak ini diperhitungkan atau tidak oleh hakim ya ketika dia bertanya-tanya memang kan sebetulnya kalau korbannya anak-anak itu ada ketentuan hakim tidak boleh memakai toga ya lalu dia harus memakai bahasa yang dimengerti oleh anak-anak kalau dia anak itu bahasa Jawa hakimnya pakai bahasa Jawa kadang-kadang kalau hakimnya mengerti juga anaknya dikasih mainan supaya nggak takut sehingga anak itu bisa ditanya gitu-gitu ya tapi ini sekali lagi membutuhkan hakim yang punya sensitivitas hakim yang punya pengetahuan tentang itu semua gitu lalu kemudian putusannya seperti apa apakah di putusan itu ada terobosan-terobosan ya misalnya hakimnya mengatakan harus ada kompensasi harus ada restitusi harus ada rehabilitasi terhadap korban nah ini juga sangat-sangat dibutuhkan kemudian ini apa kata literatur ya di dalam persidangan itu ada bias-bias nah ini yang tidak disadari oleh kita yang belajar hukum ya karena kan hukum itu ada giumnya berlaku seragam untuk setiap orang atau setiap orang berpedudukan sama di muka hukum jadi nggak akan adalah diperlakukan berbeda gitu padahal tidak padahal di dalam sidang itu kan isinya ada aktor-aktor ya ada hakim ada jaksa ada polisi mereka sering di apa namanya berada dalam proses-proses itu juga polisi suka diminta juga sebagai saksi gitu kan nah para aktor ini bisa ada biasnya gitu siapa mereka mereka melihat korban seperti apa gitu ya itu ada-ada biasnya itu menurut literatur ya lalu juga bias-bias itu mempengaruhi interaksi para aktor di ruang-ruang sidang gitu lalu juga penting melihat apakah konstruksi gender itu dipahami secara bagaimana oleh para aktor dan itu mempengaruhi keputusan-keputusan mereka kemudian juga karena bias-bias ini maka yang terjadi di ruang sidang itu adalah tidak disadari tidak dipahami bias-bias gender ini dan tidak diakui sebagai realitas gitu ya saya sih sudah bertahun-tahun dengan Mbak Tirta Iva juga melakukan studi ruang sidang itu misalnya ada hakim yang bilang begini Ibu mengapa Ibu tidak mau dimadu dimadukan enak manis gitu Ibu salah sendiri dimadu sama suaminya karena pulang pagi ngurusin orang lain tidak ngurusin suami padahal si Ibu itu pekerja rumah sakit gitu nah itu kan bias-bias gitu itu tidak 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 disadari ya sekarang sudah ada PERMA atau apa tapi saya nggak tahu bagaimana implementasinya bahwa tidak boleh diajukan penanya-penanya semacam itu tapi studi-studi kami menunjukkannya misalnya juga ada hakim yang bilang kepada saksi ya itu tante kamu itu cerewet sekali ya makanya dipukul terus sama om kamu boleh nggak seorang hakim ngomongin itu kan nggak boleh gitu kan ya nah kemudian juga terjadi double victimization terhadap korbannya karena dia ditanya lagi ditanya lagi gitu itu membuat korbannya menjadi terus-menerus merasa diperkosa berkali-kali gitu nah kemudian juga sikap negatif terhadap korban itu bisa terjadi ya lalu juga ada perendahan terhadap ah ini kan kejahatan cuma di diapain aja sih sampai jadi ribut begini gitu ya itu bisa terjadi nah ini ada beberapa usulan ya tentunya yang kita sekarang sedang gencar karena DPR mengeluarkan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual dari prolegnas lalu kita semua bergerak gitu nah nggak bisa karena meskipun kita punya seperangkat undang-undangnya tadi sudah saya sebutkan hari ini tuh dalam 30 menit ada 2 korban pengerasan seksual artinya kita masih membutuhkan undang-undang yang sangat khusus negara-negara lain seperti di Filipin sudah punya ya bahkan mengaturnya secara detail gitu ya nah kita jadi membutuhkan undang-undang ini kalau undang-undangnya udah jadi atau undang-undangnya belum jadi pun kita harusnya melakukan sosialisasi agar terjadi literasi hukum di kalangan masyarakat dan terutama anak-anak yang rentan anak-anak sekolah mereka harus tahu apa hak-haknya untuk tidak mengalami kekerasan seksual dengan segala alasan apapun dan kalau mereka sudah tahu lalu kalau itu terjadi mereka harus mengerti hak-hak apa yang dilanggar dan mereka harus pergi kemana dan mereka harus mendapat pertolongan apa itu semuanya harus di harus diberikan sosialisasi semacam itu ini mungkin tantangan buat kita di kampus bagaimana kita bisa membuat kegiatan-kegiatan semacam ini kepada warga masyarakat luas dan terutama kepada anak-anak yang akan menjadi calon-calon korban dari predator seksual yang selalu kita gak pernah sangta ternyata orang baik di mata kita itu adalah predator seksual kemudian juga akses bantuan hukum ini menjadi sangat penting kalau itu sudah terjadi di UI saya gembira sekali ada teman-teman dosen sudah lalu dibantu oleh mahasiswa mereka membuat task force task force bantuan-bantuan pendampingan konsultasi hukum kepada korban-korban jadi rupanya di universitas itu juga tempat terjadinya kekerasan seksual yang gak pernah dibayangkan oleh orang-orang tua yang mengirim anaknya ke universitas ternyata di sana anaknya jadi korban itu luar biasa tidak bisa kita terima lalu yang terakhir itu adalah yang kami cita-citakan sudah lebih dari 10 tahun ada aliansi Komnas Perempuan LBH Apik lalu Drakuar Raksari dan Universitas Indonesia kami ingin punya sistem peradilan pidana terpadu secara secara sederhana itu adalah apabila ada korban maka dia dibawa ke rumah sakit lalu sambil diobati lupa-lupanya atau sambil dibuatkan bukti-buktinya itu polisi jaksa sudah ada di situ jadi dia tidak ditanya berulang-ulang tentunya bukan polisi dan jaksa yang biasa tetapi yang sudah certified sudah pernah ikut training soal-soal keadilan gender soal-soal hukum dan gender seperti itu nanti kalau dilimpahkan ke pengadilan maka hakim yang menangani juga harus hakim yang sudah certified tetapi ini cuma tinggal cita-cita saja saya tidak tahu di mana letaknya tapi saya menduga mohon maaf selalu kita itu berhadapan dengan soal-soal politik oligarki politik yang membuat kita tidak bisa memberikan jalan-jalan keadilan bagi para korban terasaan ini saya kira itu dari saya terima kasih banyak terima kasih oke terima kasih Prof wow kalau dilihat-lihat ini teman-teman sudah Bapak Ibu semuanya ada yang nyatet-nyatet ini kayaknya banyak yang akan bertanya atau menambahkan nanti ya tapi mohon ditahan dulu Bapak Ibu yang mau bertanya atau mau menambahkan sekarang kita lanjut lagi pemaparan terlebih dahulu oleh Ibu oleh Ibu Tirta Wening SHMSI oke silahkan Ibu ya baik selamat siang Bapak Ibu sekalian perkenalkan nama saya Tirta saya anak akademisnya Prof. Sulis betulnya ya karena sudah bersama Prof. Sulis beberapa belas tahun saya sampai nggak inget gitu ya oke nah jadi untuk banyak hal memang kami sering bekerjasama untuk melakukan pelitian-pelitian nah hari ini apa namanya dalam rangka hari anak nasional ya kalau Prof. Sulis tadi sudah berbicara mengenai sistem hukumnya gitu ya nah dalam rangka hari anak nasional saya ingin kembali kepada anak-anaknya sendiri gitu anak-anak itu tadi sempat disinggung juga Prof. Sulis gitu ya bagaimana anak diposisikan gitu itu adalah salah satu hal yang ingin saya elaborasi di paparan saya nah saya juga akan apa ya paparan saya itu juga merupakan hasil refleksi dari penelitian beberapa penelitian yang saya lakukan bersama senior-senior saya juga di bidang studi hukum masyarakat pembangunan ada Ibu Tin dan Ibu Rati juga dengan kolega yang lain gitu ya Ipon salah satunya juga nah dari beberapa penelitian ini ada beberapa hal yang kemudian saya refleksikan dan ingin saya share bersama Bapak Ibu sekalian pada hari ini tetapi saya juga rada deg-degan ini ya karena disini kan ada Prof. ada Prof. ada Prof. ada Prof. Rodia kalau Prof. dari sisi sosiologi studi anaknya sudah banyak sekali dilakukan juga di ranah psikologi tentunya tapi kalau di ranah hukum saya lagi belajar untuk melakukan studi terhadap anak kemarin banyaknya perempuan nah penelitian kami kemarin itu ini latar belakangnya ya kalau secara angka kita semua sudah tahu bahwa angkanya semakin naik kekerasan terhadap anak terutama di era pandemi gitu ya bahkan PBB di koran kompas hari Senin kalau nggak salah itu menyatakan bahwa setengah dari anak di dunia itu mengalami kekerasan itu kan berarti banyak banget gitu ya nah lalu kemudian tadi juga sudah disenggung oleh Prof. Sulis gitu ya terjadi itu di berbagai ranah komunitas masalah pendidikan gitu ya formal tapi memang paling banyak terjadi itu di ranah yang privat rumah tangga gitu ya atau mungkin kalau di gereja lebih tertutup dan juga di pendidikan ya mungkin sifatnya ya formal dan informal juga ya gitu dan bahkan terakhir terjadi kekerasan juga sudah di rumah aman gitu ya sudah diamankan dilindungi maksudnya tapi ternyata masih mengalami kekerasan seksual nah bagaimana penyelesaiannya dari penelitian yang kami lakukan gitu ya pada akhirnya kalau tadi Bu Sulis sudah sampai ke ranah pengadilan gitu penelitian kami menemukan bahwa ternyata sampai ke polisi aja itu masih susah jadi membawa kasus kekerasan seksual ke polisi itu tantangannya banyak sampai polisi aja nah tantangan itu banyak berasal dari terutama dalam hal ini ya karena tadi pelaku anak kebanyakan adalah juga orang-orang terdekat gitu ya di lingkungan rumah tangga di rumah tentunya ketika melakukan ke polisi orang tua gitu ya atau wali karena dia jadi pelakunya yang jadi susah gitu nah ketika sampai melaporkan ke polisi pun ternyata belum semua orang tua itu paham gitu ya bahwa ini harus ditindak lanjuti gitu bahwa nasib anak ke depan itu sangat bergantung sekali pada proses penyelesaian hukum dan juga penampingan kasus gitu ya nah jadi ketika proses di kantor polisi itu juga terjadi tension antara orang tua dan penegak hukum nanti saya akan bicara mengenai hal ini jadi dari penelitian yang kami lakukan memang akhirnya tantangan yang paling besar itu dalam penelesaian kasus ada di pihak keluarga orang tua atau wali tentunya tadi kalau dari penegak hukum apa yang disampaikan oleh Prof. Sulis sudah seperti adanya berdasarkan penelitian-penelitian yang kami lakukan juga nah ini tadi ketika melaporkan di kantor polisi kalau tadi kemarin-kemarin saya Prof. Sulis dan saya dan kami melakukan penelitiannya itu di ruang sidang dan kami menemukan bahwa kantor polisi itu juga merupakan suatu arena yang cukup menarik pada proses penelesaian kasus karena ada dinamika ada pertentangan antara terutama antara orang tua atau wali dengan aparat negak hukum nah mungkin saya akan cerita sedikit tentang dua kasus yang kami temukan kasus pertama adalah kasus anak yang mengalami kekerasan seksual di TPA tempat belajar mengaji oleh guru ngajinya ada beberapa korbannya nah ketahuan karena anak ini seperti biasa mengeluh kesakitan ketika buang air nah ketika ditelusuri ketahuan kemudian dilaporkan ke polisi anak ini korbannya antara masih TK SP SP awal 5, 3, 4, 5 sampai 6 tahun itu kasus yang pertama nah kasus yang kedua itu adalah kasus dilaporkannya kekerasan seksual ya tetapi kasus yang terjadi adalah ada sepasang muda-mudi ABG umur 13-14 tahun pacaran melebihi batas-batas ya ada berhubungan badan ketahuan oleh orang tua si perempuan kemudian oleh orang tua yang perempuan ini yang laki-laki dilaporkan ke polisi dengan tuduhan melakukan kekerasan seksual di bawah kantor polisi nah di dua kasus ini kalau di kasus yang pertama karena anaknya masih kecil gitu ya masih 4-5 tahun orang tua itu sangat berperan gitu ya untuk membimbingnya selama melakukan proses penyelesaian juga aparat penegak penegak hukumnya lebih lebih apa ya lebih empati gitu ya lebih sabar dalam menghadapi anak ini nah di kasus yang kedua karena anak ini sudah remaja ya ketika dilaporkan ke polisi di kantor polisi gitu ya anak ini menolak untuk memberikan keterangan bahwa apa itu adalah kekerasan seksual anak ini menyatakan bahwa tidak kami suka sama suka saya mencintai dia gitu kalau melakukannya suka sama suka akan tetapi orang tua anak perempuan ini kekeh semekah pokoknya ini harus dilaporkan sebagai kekerasan seksual nah yang terjadi ketika proses pelakuran di polisi proses BAP karena anak dapat kasih keterangan dan akhirnya terjadi apa namanya ketegangan si ibunya marah-marah ke anaknya gitu ayo ngomong yang benar ngomongnya padahal menurutnya anak ya benar ya apa yang gue ngomongin gitu misalnya nah akhirnya polisinya jadi di tengah-tengah jadi gimana nih ibu ngomongnya gimana yang ditanya orang tuannya gitu ya nah dari dua kasus ini kemudian saya berpikir gitu ya pada akhirnya suatu penelitian kasus itu akan bergantung pada the best interest of the child atau the best interest of the parents terutama dari kasus yang kedua gitu ya banyak kasus-kasus yang terjadi yang pada akhirnya ditentukan oleh apa maunya orang tua di Malang misalnya ada beberapa kasus yang dilaporkan ke polisi tapi kemudian tidak ditindakkan juti karena ada usaha damai dari pelaku pelaku menawarkan sejumlah uang kepada orang tua gitu ya sebentar ya tidak ditindaklanjuti karena ada damai dan uangnya sudah diterima oleh orang tua gitu dan menganggap orang tua menganggap ya sudah selesai toh anaknya sudah ceria juga gitu nah anak ceria ya sekarang gitu tapi dampak psikologisnya kan itu nanti beberapa tahun ke depan bisa jadi belasan tahun gitu ya karena menurut penuturan pendamping yang kami temui di Malang gitu misalnya ya ada anak yang udah umur 19-20 tahun baru datang lagi gitu seinget apa yang terjadi karena mereka baru tahu kan gitu oh apa yang saya alami dulu merupakan suatu kekerasan gitu baru sadar baru trauma baru nangis-nangis baru mau bunuh diri gitu ya nah kemudian pada akhirnya juga terkait kepada suara anak gitu ketika menyelesaikan suatu kasus itu anak boleh enggak sih gitu say something gitu apakah sepenuhnya adalah ibunya atau orang tuanya gitu ya nah saya kemudian berusaha untuk mengembalikannya tadi ya kepada apa sih anak gitu nah anak itu kan sebetulnya luas sekali ya meskipun undang-undang dan konvensi anak itu menyatakan yang satu sampai 18 tahun 0 apa sih itu sampai 18 tahun tapi kan di dalam 18 tahun itu ada milestone-mile stone-nya gitu ya ada infant ada toddler ada children dan segala macam itu yang punya perkembangan teenager dan maturity dan aging yang berbeda-beda ya bukan teenager ya teenager oke nah gitu nah konvensi hak anak sebetulnya kemudian memberikan apa ya solusi gitu ya bahwa anak itu meskipun didefinisikan sebagai orang berusia jadim sampai 18 tahun tapi mereka itu adalah human rights holder sebetulnya jadi dulu sebelum adanya konvensi ini gitu ya sekarang juga sih anak itu diposisikan tadi ya kalau bu sulis mengatakan tadi sebagai berkaitan dengan identitasnya dengan imaji orang yang melihat anak gitu ya tapi sebagai person anak itu sebetulnya apa gitu selama ini sebelum katanya sih sebelum konvensi itu anak itu adalah object of care and protection setelah konvensi dia diubah menjadi subject of human rights gitu ya human rights holder tetapi pada kenyataannya saat ini gitu ya di masyarakat kita apakah demikian gitu apakah mereka sudah menjadi subject of human rights atau kan masih sebagai objek sebagai contoh saya menemukan sesuatu yang maaf menemukan sesuatu yang menarik ketika membaca beberapa artikel jurnal Indonesia ya gitu yang terkait dengan anak banyak yang memulai artikel tersebut dengan mengatakan anak adalah anugerah Tuhan yang maha kuasa yang harus kita lindungi gitu ya anak adalah makhluk lemah yang harus kita lindungi gitu anak adalah makhluk-emak yang tidak tahu hak-haknya sehingga harus kita lindungi gitu nah pertanyaannya apakah kebegian gitu saat ini ya dengan dunia yang semakin global apakah kita sebagai orang tua juga tetap memposisikan anak itu sebagai object of care and protection ataukah kita sudah mulai menjadi menempatkan anak sebagai human rights holder tadi itu ya misalnya di dunia yang semakin maju ini ya era disrupsi yang kemana-mana ini anak itu kan hidupnya tuh dunia maya dan dunia nyata itu udah 50-50 gitu ya udah gak bisa lagi kita pisahin gitu karena itu udah menjadi part of their life gitu nah sementara kita sebagai orang tuanya kita sebagai nenek kakeknya gitu hidupnya kan zaman dulu yang belum berkembang teknologinya gitu nah jadi apa namanya cara berpikir kita sikap kita itu masih old school sementara anak sekarang tuh udah modern banget gitu jadi ada gap disitu kan bagaimana kita melihat kita saat ini masih memposisikan mereka sebagai object sementara mereka udah becoming becoming menjadi lebih berkembang punya evolving capacity yang sedemikian besar dengan tadi ya kemajuan teknologi jadi kadang susah tuh kalau kita mau pakai perspektif object dan anak sudah mulai menjadi subject gitu ya kita bisa lihat malala atau gunter ya kalau saya lupa yang aktif kesintungan itu ya mereka bahkan sudah menjadi bisa menjadi advokat hak mereka gitu nah terkait tadi gitu ya tadi penelitian kasus misalnya gitu ya lalu bagaimana dengan otonomi anak independensi anak gitu ketika anak sudah mulai merasa bisa menyatakan pendapatnya ada di jamin juga ya di dalam kontensi anak gitu boleh gak anak mengatakan lain dari yang apa yang inginkan orang tuanya kalau di kasus-kasus perempuan kan ketika terjadi perkosaan meskipun semua pendampingnya mengatakan ayo kamu harus lapor gitu tapi ketika si perempuan gak mau ya kita hanya bisa memberi perkuatan kemudian keputusan akhirnya ada di si korban nah anak apakah juga mampu untuk melakukan itu tentu tadi kalau dari kasus yang anak umur 5 tahun dengan kapasitas anak 5 tahun mungkin orang tua harus lebih berperan tapi ketika dia anak umur yang lebih dewasa gitu ya jadi lasan tahun ketika dia sudah punya kemampuan untuk berpikir apakah dia boleh mengatakan yang sebaliknya meskipun kemudian kita sebagai orang tua tentu punya kewajiban juga ya untuk memberikan bimbingan mana yang terbaik tapi dalam kasus tadi yang kedua misalnya apakah kemudian anak itu yakin gitu enggak kok ini bukan keperasaan seksual ini suka sama suka gitu apakah saya boleh tidak melaporkan di sisi lain sebetulnya kan kasus 2 tadi itu kan kalau di bagai daerah di Indonesia lainnya itu kan perkawinan anak ya gitu dan bahkan di selebrasi kalau di daerah-daerah lain tersebaliknya perkawinan anak orang tua merasa senang anaknya bisa nikah muda nah ketika terjadi di sana perkawinan anak apakah anak boleh menolak melaporkan orang tuanya karena memaksa itu sih sudah dijamin di undang-undang tapi sejauh mana anak itu punya kuasa gitu ya untuk melakukan itu nah tadi Prof. Sulis juga sudah memaparkan parameter tadi itu ya mengenai apa namanya hal-hal yang harus dipenuhi untuk bisa terdaknya suatu akses keadilan nah dalam hal ini saya ingin lebih menekankan kepada poin nomor dua tadi di Sulis yang meningkatkan pengetahuan hukum anak legal knowledge anak itu punya hak yang digamin dalam kemahasih hak anak juga dalam perlindungan anak tapi saya kok bertanya-tanya sendiri merefleksikan diri juga sebagai seorang ibu anak-anak saya itu tahu gak hak-hak asasinya jangan-jangan nol kata anak saya kalau misalnya anak itu tidak tahu hak asasinya kemudian bagaimana dia bisa fight bagaimana dia bisa merespon terhadap suatu tindak kejahatan dalam hal ini kekerasan kekerasan seksual yang terjadi pada mereka tadi Profus juga sudah menyebutkan mengenai power relation orang tua sama anak pasti lebih-lebih orang tua powernya guru sama anak pasti guru powernya tapi apakah anak itu tidak boleh melawan kalau misalnya terjadi sesuatu yang against their human rights saya jadi tadi ya bertanya-tanya sejauh mana anak-anak kita itu sudah mengenal hak asasi mereka mereka tahu gak mereka punya hak untuk bermain mereka tahu gak mereka punya hak untuk imunisasi untuk sehat mereka tahu gak mereka punya hak untuk makan anak saya nganggup nah gitu nah kemudian ketika mereka sudah tahu haknya tentunya kemudian kalau terkait kekerasan seksual yang banyak banget terjadi saat ini mereka juga harus tahu gitu meskipun kekerasan seksual itu banyak terjadi tapi saya juga mendapati ini juga masih tabu untuk dimucarakan gitu di masyarakat gitu ya kemudian jatohnya malah akhirnya bias gender lagi gitu ya yang dilakukan adalah preventive makanya kamu pakai kudung dong gitu anak perempuan sebenarnya itu yang rapi jangan pakai rok nanti gitu nah anak perempuan saya mengalami itu saya pikir udah gak gitu caranya sekali gitu ya orang harus tahu bahwa ini adalah suatu tindakan yang tidak boleh dilakukan gitu jadi jangan bebankan perlindungan dirinya itu kepada si anak gitu tapi kepada masyarakatnya tapi kemudian apakah anak tahu bahwa itu salah apakah anak laki-laki tahu kalau dia tidak boleh melakukan perasaan seksual apakah perempuan juga tahu sebaliknya jadi saya berpikir ada merasa gitu ya ada ada PR dalam memberikan pengetahuan hukum kepada anak-anak dari mungkin yang paling simple dulu baru kemudian mengenai hak untuk bebas dari kekerasan apa sih yang bisa dilakukan kalau terjadi KS terutama di dalam rumah gitu ya boleh gak apa namanya lari gitu apakah kemudian melawan orang tua itu jadi durhaka selama ini kan ada ajaran-ajaran yang demikian gitu ya yang pada akhirnya membuat power relation tadi itu semakin besar jadi saya berandai-andai gitu ya karena saya juga gak pandai membuat misalnya suatu infografi suatu aplikasi suatu games yang bisa mengedukasi anak-anak terhadap hak-hak mereka dan juga yang terakhir sebetulnya adalah sejauh mana mereka dilibatkan dalam pembuatan-pembuatan kebijakan kan kalau sudi perempuan kan gunakan perempuan suara perempuan didengar nah suara anak sampai mana didengar apakah ketika membawang kota layak anak gitu misalnya tanya anak-anak gitu dek kamu maunya tuh kayak gimana sih gitu ada suatu artikel saya tapi lupa gitu ya tentang bagaimana tentang popet anak urban poor di Amerika Latin saya lupa di kota apa gitu ya ini penelitian sosiologi ya nah anak-anak itu kemudian diminta untuk menggambar gitu ya dari gambar itu terus kelihatan oh ternyata anak-anak itu pengennya tuh yang kayak gini gitu jadi dari situlah kita bisa membuat kebijakan yang yang pro anak bahkan di dunia pendidikan saya pernah baca juga artikel untuk assessment aja itu kita tanya pada anaknya sama ini kan bahkan kami di kampus saya sebagainya gak pernah naik sama siswa eh kamu kalau mau dievaluasi kamu mau dievaluasi itu di apanya sih gitu jadi kita kembali lagi ke anak anak itu kalau mau dievaluasi gitu kamu dievaluasi apa oh saya pengen supaya kalau tulisannya jelek jangan jangan jelek juga nilainya gitu ya jadi sejauh mana kita melibatkan anak-anak terutama di policy making ya so far sih misalnya ya kebijakan membuat ruangan tadi ruang sidang ramah anak itu menunjukkan bahwa oh iya sudah mulai ramah anak tapi pada kenyataannya ketika di polisi tadi itu ya mereka kemudian tidak meskipun kantor polisi itu sudah ada ruang ramah anaknya tapi pada akhirnya anak-anak itu lebih nyaman ketika dibawa jalan-jalan ke mal ke bumbu natang ke taman gitu ya sehingga akhirnya ruangan polisi itu jadi kalau menurut saya sih rada rada kotor gitu berdebu karena akhirnya jarang dipakai gitu nah jadi mungkin itu kurang lebih dari saya gitu ya jadi ini sekedar kutipan children or not in the making mereka harus dengarkan kebutuhannya haknya dan juga pengalamannya demikian terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya oke terima kasih Ibu Tirta wow saya mendengarkan pemaparan dari Ibu Tirta dan juga Profesor Sulis langsung flashback beberapa waktu lalu kerabat kenalan saya itu apa ya dia ada speak up sama kami teman-temannya ternyata dia mengalami kekerasan seksual oleh guru ngajinya dan baru bisa speak up 20 tahun kemudian dan memang apa ya minggu lalu juga saya mengundang kerabat saya yang bekerja di LBH Yogyakarta untuk apa ya sewancara untuk podcast saya berbicara kita ngobrolin tentang pelecehan seksual dan memang dia bilang bahwa penyelesaian di apa ya penyelesaian kasus pelecehan seksual dan juga kekerasan seksual ini masih masih merugikan korban dan memang apa ya terkadang korban juga takut untuk melapor karena penyidik aja ketika ketika di kantor polisi apa ya sudah ditanya mungkin kamu kali yang pakaiannya seksi pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu mungkin apa ya jadi membuat down para korban gitu dan menarik memang seperti oh disini di kolom chat juga ada profesor profesor Rodia menulis perlu diskusi lebih mendalam berkenaan dengan masalah hukum pidananya betul karena memang harus sesuai dengan proses peradilan pidana dan profesor izin ini ibu profesor Rodia izin katanya tidak bisa ikut keseluruhan karena ada ada tugas pukul 4 di Wita jadi pukul 3 oh berarti sudah izin beliau sudah keluar oke oke silahkan bapak ibu yang ingin bertanya atau menambahkan bisa di kolom chat atau nanti kita akan ada kesempatan tanya jawab dan juga diskusi lebih lanjut tapi sebelum kita melanjutkan diskusi pada siang hari ini akan ada pemaparan terakhir oleh ibu Iva Kusuma SHMSI silahkan ibu terima kasih mbak dia selamat siang bapak ibu semua rekan-rekan izinkan saya untuk share apa yang mau kita diskusikan hari ini ini sudah terlihat sudah ibu tadi yang seperti disampaikan prosulis bahwa ini adalah bagian dari program pengmas kami melakukan sosialisasi kepada siswa-siswi SMA dan SMP yang ada di Depok dalam rangkaian untuk memberikan akses literasi hukum kepada para siswa sedini mungkin jadi buku ini kemudian kami rangkum hasil sosialisasi itu untuk menyempurnakan buku sebetulnya waktu awalnya kami melakukan sosialisasi itu kami menjadikan buku panduan yang sudah pernah kami buat juga di tahun 2014 tapi umum nah dengan sosialisasi ke siswa-siswi SMP dan SMA kami mendapat muatan yang lebih lebih apa ya lebih gaul dan lebih ringan untuk para siswa ada laras ini tokoh di buku ini laras itu lawan kekerasan jadi judulnya itu kalau di sekolah sendiri sebetulnya sejak tahun 2015 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang waktu itu dijabat oleh Anies Baswedan itu sudah mengeluarkan Permen Dikbud nomor 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan utamanya ini ada tiga poin meliputi pencegahan penanggulangan dan sanksi sebetulnya ini sudah cukup memadai ya untuk dijadikan panduan bagaimana sekolah ketika harus melakukan pencegahan dan penanganan juga sanksi apa yang harus dijatuhkan kepada para oknum guru atau sesama siswa mungkin ya nah misalnya untuk tindakan pencegahan di sekolah itu ternyata wajib memasang papan informasi tindak kekerasan di serambi sekolah yang mudah dilihat dan memuat informasi untuk pelaporan serta permintaan bantuan gitu tapi kalau misalnya saya lihat paling enggak di sekolah anak saya ini enggak ada papan informasinya saya saya klarifikasi juga ke beberapa teman-teman apakah di sekolah anak-anak ada ini apa enggak ternyata memang enggak ada kalaupun ada ternyata tapi itu kurang informatif kemudian juga ada misalnya harus ada tim pencegahan kekerasan unsurnya dari guru siswa dan orang tua saya juga enggak yakin di sekolah-sekolah ini sudah menerapkan aturan ini atau belum ya khusus untuk tim pencegahan ini karena biasanya kalau ada kasus baru diserahkan ke guru BK-nya nah untuk PMD-nya sendiri harus ada gugus pencegahan tindak kekerasan yang permanen yang terdiri dari guru tenaga kependidikan perwakilan komunitas sekolah organisasi profesi psikolog perangkat daerah pendas tempat toko masyarakat atau toko agama kalau untuk kota-kota yang sudah menyandang kota layak anak sebetulnya ini akan apa tugas ini akan lebih ringan karena beberapa programnya adalah menyakut juga mendirikan sekolah ramah anak sehingga gugus pencegahan tindak kekerasan di sekolah ini juga menjadi bagian dari programnya di Kementikbud sendiri juga diwajibkan untuk membuat kanal informasi dan pengaduan melalui sekolahaman.kemedikbud.go.id yang berisi informasi terkait tindak kekerasan yang terjadi di sekolah-sekolah juga dengan pengaduan saya belum sampai melihat bagaimana efektivitas kanal informasi ini untuk tujuan pencegahan dan penanganan seperti yang dimaksud oleh Permedikbud ini sedangkan untuk penanggulangannya ini yang paling penting adalah menjamin hak siswa tetap mendapatkan pendidikan saya rasa ini juga penerjemahannya beda-beda di sekolah ada sekolah yang sangat diskriminatif yang kemudian langsung mengeluarkan anak-anak korban kekerasan seksual dari sekolahnya atau misalnya hal lainnya adalah meminta para orang tua untuk menandatangani surat perjanjian di awal tahun ajaran jika selama proses kegiatan belajar mengajar ini siswinya ini hamil maka dia otomatis dikeluarkan dari sekolah masih banyak saya temui juga kalau kita googling juga ada tuh kayak gitu surat pernyataan bahwa berseja untuk mundurkan diri dari sekolah ketika siswinya hamil tidak dilihat bahwa kemudian sebetulnya dengan kebijakan diskriminatif itu tidak saja memutus hak siswa untuk mendapatkan pendidikan namun juga menjadikan korban ini sebagai korban korban kembali atau yang tadi bilang profus ya double factorization itu untuk Pemda juga ada penanggulangannya Pemda harus melakukan apa untuk MP3 sendiri juga ada ini juga sanksinya diatur di sana jadi yang saya mau bilang bahwa untuk sekolah-sekolah ini sebetulnya sudah ada panduannya pertanyaannya sejauh mana implementasinya ini perlu diteriti lebih lanjut karena kalau menurut KPAI Permendikbud tidak terlalu kuat sehingga ada usul untuk menaikkan legal statusnya menjadi tepres tujuannya adalah supaya sekolah-sekolah ini lebih memperhatikan konsep-konsep dan perlindungan yang dibangun di Permendikbud ini nah ini salah satu faktanya setelah ada Permendikbud itu ternyata masih marak ya kasus-kasus misalnya karena ini di di maka kasus-kasusnya itu banyak dilakukan oleh guru guru olahraga guru beka atau yang yang kemarin itu di dimana di pesantren juga banyak setelah tidak hanya skol konvensional tapi juga di pesantren ini seorang guru agama di pesantren juga malah di di Aceh yang sama kita pikir menerapkan kuman syariah ini beberapa kasusnya marak sekali ya dan sangat membuat kita miris ini juga kalau kita kasus ini saya pikir representasi dari apa yang dimaksud prosulis tadi sebagai relasi kuasa misalnya ada ancaman nilai gitu ya atau ancaman tidak lus dan macam-macam nah yang kami mau lakukan kepada siswa ini adalah melakukan penguatan kapasitasnya sehingga buku yang kecil dan sederhana ini ditujukan untuk bisa merangkum semua informasi yang mereka dapati dengan cara yang sederhana tapi juga bisa menjawab soalan tidak bukan menjadi resep ya tapi tidaknya membekali mereka untuk tahu apa yang dilakukan ketika ada kasus kekerasan seksual kemudian tidak mereka tapi ketika mereka harus bisa apa ketika mereka mengalami atau mengetahui mereka tahu harus melakukan apa jadi di dalam buku ini kami menjelaskan tentang apa itu bentuk-bentuk kekerasan yang paling penting juga mengidentifikasi orang-orang itu sebagai pelaku apa yang harus dilakukan jika mengalami atau mengetahui terjadi kasus kekerasan dan hak-hak sebagai korban ini adalah ikon dari buku satu ini namanya Laras oke nah jadi tadi kita itu belum punya peraturan perundang-undangan di Indonesia ini belum ada yang bisa mendefinisikan apa itu kekerasan seksual kalau di di mana di di undang-undang PKDRT itu hanya sebatas lingkup domestik ini yang mau dibangun oleh sebetulnya oleh kami semua ya avokat teman-teman jaringan teman-teman yang bergerak di isu perempuan perlindungan hak-hak perempuan itu untuk coba untuk memberikan perlindungan tayung hukum perlindungan kasus kekerasan seksual itu melalui kancangan undang-undang penghapus kekerasan seksual tapi kita tahu hari ini perjalanannya semakin beriku sejak didrop pembahasannya oleh DPR ya saya tidak tahu apakah DPR tidak terpapar dengan begitu banyaknya kasus kerasan seksual yang ada di Indonesia itu hal lain jadi kita mencoba untuk menyampaikan ke para siswa ini bahwa kekerasan seksual itu adalah semua bentuk tindakan yang sudah mengandung unsur paksaan atau bertentangan dengan kehendak kita dan ada unsur merendahkan menghindar dan menyerang itu bisa dikategorikan kekerasan seksual dari sekian banyak misalnya kalau di sini kita perkenalkan juga definisi yang dikembangkan oleh WHO yang dengan sangat kompleks kami coba untuk membuat bagaimana definisi itu dengan mudah dan gampang untuk dipahami kemudian juga ada kita ini kita breakdown apa sih yang dikategorikan kekerasan seksual itu dilakukan dengan cara seperti apa bentuknya apa kemudian apa imbasnya apa yang melatar belakangnya ada relasi kuasa mendapatkan keuntungan secara seksual dan ekonomi khusus tidak ada persetujuan ini nah kalau waktu disosialisasi kita bilang menyambung dari apa yang sudah disampaikan Mbak Tirta tadi ya bahwa sebetulnya si siswa itu sudah mengalami kekerasan seksual tapi dia mungkin tidak paham dan dia bilang bahwa ini suka sama suka gitu ya bahwa tidak ada persetujuan itu untuk anak-anak tidak menjadi satu hal yang signifikan karena mereka belum bisa mempertimbangkan dampak gitu ya dan dianggap dia masih mereka ini masih dalam di bawah tanggung jawab orang tuanya dan hak-haknya itu juga masih sangat menjadi apa tergantung dari karena ada di bawah perlindungan orang tua maka kemudian persetujuannya itu tidak tidak penting gitu ya tidak diperhitungan meskipun mereka bilang suka sama suka gitu tapi kalau mereka itu melakukan menjadi korban ya tetap jadi korban nah kemudian juga kita paparkan bahwa ada kasus dari sekian banyak kasus korban itu mayoritas ya ini kemudian yang membawa kita juga untuk penting memperkenalkan mitos dan fakta yang ada di kasus kekerasan seksual ini misalnya tadi perempuan lebih banyak menjadi korban kekerasan seksual karena perempuan tersebut cantik dan muda meskipun faktanya demikian ya fakta statistik tapi kemudian ini bisa sangat menjadi satu hal yang yang keliru karena semua perempuan itu rentan menjadi korban kekerasan seksual mulai dari anak-anak orang dewasa sampai lanjut usia termasuk juga anak laki-laki misalnya saja yang kasus kekerasan anak di depo kemarin itu ya yang di gereja itu itu kan anak laki-laki semuanya nah beberapa mitos dan fakta yang kami hadirkan juga misalnya siul-siul itu hanya sekedar iseng dan bentuk bercanda dan serta hanya bentuk spontanitas nah faktanya siul-siul atau catcalling ini sudah merupakan bentuk kekerasan seksual secara verbal dan jika dibiarkan bisa menjadi cikal-bakal kekerasan seksual yang lebih parah nah siswa-siswi SMP dan SMA yang kami apa namanya tempat kami melakukan sosialisasi ini juga tertawa-tawa ini ya responnya ketawa-tawa gitu karena mungkin biasa dianggap itu bukan satu hal yang serius karena karena tidak tidak apa tidak mengarah ke perkosaan gitu tapi kami tekankan bahwa perilaku-perilaku seperti misalnya catcalling siul-siul biasa atau apa namanya texting sesama teman yang dianggap lucu itu juga kalau tidak dicermati bisa menjadi awal untuk terjadinya kekerasan yang lebih kompleks itu PR banget nah kemudian kami juga melengkapi disini apa yang harus dilakukan ketika kita menghadapi korban atau ada kita mengetahui kasus kekerasan seksual terjadi atau ada teman yang bercerita itu ada beberapa prinsip yang harus dipegang oleh para siswa itu ya prinsip keterbukaan terus terang kepada guru pada wali kelas karena ini lingkupnya di sekolah gitu ya jangan menyebarkan peristiwa kekerasan yang diketahui pada siapapun melalui media apapun ini untuk menghindari terjadinya stigma labelisasi atau disinformasi yang lebih lanjut kemudian juga jangan memaksa teman yang menjadi korban untuk menceritakan peristiwa yang dialaminya meskipun banyak korban yang itu tidak tahu atau susah untuk mengukapkan dan alih-alih mereka bercerita mereka hanya bilang bahwa kondisi saya ini baik-baik saja gitu kemudian juga harus tetap menunjukkan dukungan dan perhatian bagi korban jangan meninggalkan korban kami juga memperkenalkan hak-hak korban apa saja yang harus mereka terima hak atas penanganan hak atas perlindungan dan juga hak atas pemulihan khusus untuk hak atas pemulihan ini sebetulnya amanat dari pasal 90 undang-undang sistem peradilan pidana anak mengenai ganti kerugian itu sudah diatur secara khusus di peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2017 tentang pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tidak pidana disana meliputi ganti kerugian material kerugian atas penderitaan sebagai korban tindak pidana dan pengantian biaya perawatan dan psikologis hanya saja catatannya dan ini mungkin bisa jadi kajian kita bersama lanjutan sejauh mana besarannya kasusnya seperti apa ini belum ada aturannya gitu dan juga banyak kalangan yang melihat bahwa karena restitusi ini harus dimintakan dari awal oleh korban makanya akan jadi beban tersendiri korban atau keluarganya itu sudah sangat dibebani oleh peristiwa yang demikian traumatik yang dihadapinya tapi juga harus kemudian melakukan kerja-kerja administratif untuk si restitusi ini nah kemudian sebagai bagian dari sosialisasi kami ini ya jadi waktu kami melakukan sosialisasi ini kan juga ada sesi tanya-jawab dan saya pribadi sih sangat surprise dengan pertanyaan-pertanyaan diajukan gitu ya yang saya nggak pernah terpikir mereka akan melakukan itu bertanya seperti itu misalnya apa sih yang harus dilakukan jika apa yang kita alami atau kita ketahui ini kita ceritakan kepada orang dewasa yang kita hubungi tapi nggak dipercaya apa yang harus dilakukan terus salah satu teman pesertanya itu merespon nggak usah patah semangat kita percaya saja dan kita harus optimis bahwa masih ada orang-orang dewasa yang baik di sekitar kita yang akan menolong gitu itu kan sangat apa ya sangat bahwa ketika ada korban yang mau speak up gitu tapi kemudian ciut tapi kemudian karena ada peer group dan ada dukungan sosial itu kemudian menjadi menjadi satu penguat bagi korban kemudian ada lagi yang bertanya bagaimana menyadarkan teman yang menjadi korban dari relasi yang abusif ini khas sekali apa namanya pertanyaan para pelajar gitu ya disini ada semua jadi mungkin saya hanya sedikit memberikan bocoran karena kemarin saya diwanti-wanti juga oleh obor jangan dikasih tahu semua jangan di-share semua nanti kalau enggak enggak ada yang mau beli bukunya tapi saya mau bilang bahwa di sesi Q&A ini kita akan menemui banyak sekali pertanyaan-pertanyaan khas remaja yang yang bisa menjadi refleksi buat kita para orang tua para guru juga untuk bagaimana sebetulnya memperlakukan para murid ini para remaja ini atau ada lagi yang bertanya boleh enggak sih pacaran backstreet gitu loh mungkin itu saja ya mbak dari saya oke jadi saya mau mengajak semuanya untuk menjadi sahabat laras makasih oke terima kasih ibu Iva yuk sama-sama bapak ibu semuanya kita menjadi sahabat laras ya melawan kekerasan seksual dimanapun kita berada oke itu dia tadi pemaparan dari ibu Sulis tentang tentang apa tentang bagaimana kekerasan seksual ini secara hukumnya ya ibu ya kemudian dari ibu Tirta tadi bagaimana anak-anak dan juga sudah jelas juga tadi ibu Tirta memberikan kes bahwa anak-anak yang mengalami kekerasan seksual dan juga dan ibu Iva yang memaparkan bahwa bagaimana kekerasan seksual ini sudah sejauh mana sih di sekolah itu diterapkan bagaimana mengatasi kekerasan seksual di sekolah oh iya maaf mungkin tambahan dari saya saya lupa menginformasikan bahwa ini adalah kerjasama kami bidang studi hukum masyarakat dan pembangunan dengan perkumpulan magenta jadi ada teman-teman dari magenta juga yang terlibat dalam sosialisasi dan penyusunan buku ini saya rasa mungkin ada yang hadir nanti bisa ikut sharing juga oke siap terima kasih ibu Iva oke dan memang bapak ibu semuanya jika bapak ibu sudah membaca buku ini disini lengkap banget dari A sampai Z itu dibahas tentang tentang kekerasan seksual tapi mungkin belum full karena tadi kalau melihat dari pemaparan ibu Kartini tadi ada buku tebal sekali disitu lebih lengkapnya kayaknya ya yang ditulis oleh Profesor Sulis ya Prof ya ya itu nanti ya nanti akan mungkin akan teman-teman bisa membacanya full disitu lengkap mungkin casnya lebih lengkap lagi gitu oke dan itu dia kalau saya melihat kolom chat disini sudah banyak sekali Bapak Ibu yang apa ya yang ngasih mungkin dari 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 Mas Muhammad Tadli ya siapa tahu bisa dibahas dikit nih soal kekerasan seksual yang dialami oleh laki-laki walaupun mungkin agak sedikit aneh ya sebenarnya enggak aneh ya Bapak Ibu ya Ibu ya Prof sebenarnya karena itu tadi di awal juga sudah dijelaskan bahwa pelecehan seksual bisa 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 apa ya adalah kejahatan kemanusiaan yang bisa yang yang mana korbannya itu bisa laki-laki atau perempuan gitu boleh Prof atau Ibu Tirta atau Ibu Iva kalau sharing kali ya dengan kekerasan seksual yang dialami oleh laki-laki bisa dong bisa terjadi laki-laki juga disitu kan soalnya bukan lagi perempuan dan laki-laki jadinya ada soal relasi kuasa teman saya laki-laki lagi bimbingan skripsi sama dosen pembimbingnya juga mengalami itu gitu bisa sangat bisa karena itu mahasiswa lalu itu dosen pembimbing ya enggak peranikan dia oke oke bisa ditambahkan juga sebetulnya ya siapa aja pada akhirnya karena laki-laki-laki perempuan kepada perempuan juga bisa terjadi kasusnya misalnya kami temui waktu di Abu Dhabi ya Bu Sulis gitu bahwa ada TKW perempuan yang dilecehkan secara seksual oleh majikan perempuannya gitu nah ini juga buat saya waktu itu merasa bisa juga ya gila gitu ya apa apa persoalan terperasaan seksual di apa pekerja migran itu ternyata pelakunya enggak cuma laki-laki tapi perempuan pun juga bisa melakukan kekerasan seksual tadi karena adanya relasi kuasa tadi itu jadi bisa siapa aja akhirnya sekarang oke oke mungkin saya ingin beralih ke Pak Yudi Pak Yudi sudah nulis ini di chat boleh Pak Yudi boleh langsung ini boleh langsung di admit saja ya halo Pak Yudi adakah Pak Yudi ini di sini ya boleh Pak Yudi boleh boleh dong ini Pak Yudi sudah apa ya kasih catatan ada di chat ya silahkan Pak Yudi ya ini jadi sebenarnya kalau apa yang saya tulis itu berdasarkan pengalaman profesional saya karena kebetulan saya seorang dokter forensik jadi memang untuk kasus-kasus kekerasan seksual seperti ini ya boleh dikata sebetulnya hampir merupakan kasus sehari-hari ya yang kami alami atau yang kami periksa di RSCM di Rumah Sakit Cipto jadi tadi yang saya tulis itu bahwa berdasarkan pengalaman kami betul seperti yang dikatakan oleh Prof. Sulis tadi untuk kasus-kasus kekerasan seksual seperti ini sudah tidak ada batasan gender lagi bahwa dulu dikatakan anak perempuan lebih rentan dibandingkan dengan anak laki-laki karena pada kenyataannya sebetulnya jumlah kasus laki-laki pun banyak dan apa yang saya tulis tadi bahwa dikatakan oleh Pak Aris Mendekasirait beberapa tahun yang lalu bahwa Indonesia itu darurat anak bahwa memang pada kenyataannya demikian kami jumpai pada hampir setiap hari kasus itu ada dan apa namanya terjadinya juga di area-area publik yang tidak disangka ya maksudnya dianggap sebagai suatu safe place tempat yang aman tapi ternyata justu kejadiannya disitu baik itu di rumah di lingkungan perumahan di lingkungan pendidikan maupun juga di lingkungan bermain nah apa yang saya tulis tadi salah satu yang pernah kita dapatkan dan cukup menarik itu adalah salah satu TKP-nya adalah di RPTRA itu apa namanya kalau kita mau bahas lebih dalam lagi mungkin akan masuk ke faktor psikologis juga karena pada pada kasus itu itu pelakunya mengalami hal korban yang mengalami hal seperti itu besoknya itu dia melakukan hal yang sama kepada orang lain jadi hanya dalam selang waktu harian itu korban bisa berubah menjadi pelaku itu yang saya pikir perlu dicermati dan perlu diantisipasi dari awal karena kasus-kasus seperti ini jumlahnya banyak mungkin itu sedikit sharing saya mbak selaku pengalaman profesional terima kasih oke terima kasih Pak Yudi jadi dari korban bisa jadi pelaku ya Pak ya kalau dari kejadian yang sudah apa ya pengamatan Pak Yudi juga ya iya betul mbak oke bagaimana Prof Profesor Sulis atau Ibu Iva dan juga Ibu Tirta anggapannya Dr. Yudi saya persilahkan Iva atau Tirta merespon saya sih lebih ke ini ya kalau tadi yang Permendikbud itu sudah mengatur sedemikian rupa sanksi-sanksinya juga untuk sekolah ya saya jadi punya anggapan bahwa sekolah ya mungkin ada kesengajaan untuk menutupi kasus yang terjadi karena memang kalau misalnya terbukti sekolah itu tempat terjadi kekerasan dan juga oleh guru yang bersangkutan itu bisa diturun angka kreditnya dan itu kan sangat berpengaruh sekali untuk sekolah-sekolah itu jadi memang sebetulnya yang perlu dibangun adalah sistem monitoring dan evaluasi untuk implementasi Kemendikbud ini oleh semua satuan yang sudah disebutkan tadi dari Kemendikbudnya sendiri dari pemerintah kotanya sendiri apalagi yang tadi menyandang gelar kota layak anak ya karena selama ini memang kurang efektif ada misalnya di Depok ya Depok ini menyandang kota layak anak dari tahun 2016 2017 sampai sekarang itu bisa mempertahankan gelarnya cuma Depok sendiri seperti kita tahu itu menjadi salah satu kota darurat kekerasan seksual anak gitu loh banyak hal yang bisa dievaluasi di sana misalnya kalau kami melihat karena kami juga pernah meriset bahwa program-program yang dibangun oleh pemerintah kotanya itu tidak sinkron dengan sistem peradilan pidana anak gitu ya jadi sangat administratif sekali ada salah satu prasyarat untuk membangun kota rama anak ini adalah juga memperhatikan persoalan anak yang berhadapan dengan hukum tapi kemudian tidak dibangun bagaimana mekanisme tadi seperti tadi mulai dari memang sudah ada ruang khusus untuk apa namanya penanganan kasus anak di kepolisian tapi itu tidak 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 cukup hanya unit khususnya tapi apakah kemudian ada penyadaran ke masyarakat mengenai kasus kekerasan seksual anak ini apakah kemudian ada penyadaran terhadap masyarakat mengenai diversi misalnya yang marak terjadi di sekolah kan kekerasan seksual yang dilakukan sesama antara anak anak pada anak itu nah untuk itu bisa saja akan diproses melalui proses diversi tapi kemudian apakah masyarakat cukup terpapar mengenai informasi itu seperti itu dan hal lainnya mungkin ya itu ya jadi saya berharap ketika si peraturan pemerintah tadi itu naik menjadi peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan ini naik level statusnya status hukumnya ini menjadi perpres saya berharap akan lebih punya taring dan bisa menjewer sekolah-sekolah yang abai tadi Mbak Mbak Dio sorry Mbak bolehkah saya minta bicara ada Ibu Lugina ada Ibu Niken Satitri Ibu Vinita Susanti ini mereka pakar-pakar semuanya nih oh boleh boleh banget boleh banget boleh oke mungkin boleh saya minta Ibu Lugina dulu kali ya Bu ya ya halo Ibu Ibu Lugina belum muncul Mbak Niken aja dulu nih Mbak Niken boleh ah iya Ibu Niken silahkan Ibu saya harus ngomong apa ini Mbak Sulis pengalamannya dulu banyak banget oh pengalaman gini mungkin ini pengalaman khususnya anak atau kalau yang saya hadapi lebih banyak kan mahasiswa ya gitu mahasiswa ya tapi saya saya pernah juga menangani tadi Mbak Iva ya yang cerita ya soal apa kasus seorang anak remaja yang pacaran yang kemudian melakukan apa pertubuhan tapi kemudian diadukan oleh orang tua yang perempuan ya Mbak Iva yang cerita tadi Mbak Tirta Mbak oh Mbak Tirta Mbak Tirta nah saya pernah waktu itu menjadi saksi ahli atas perisiwa seperti ini jadi gini perisiwanya itu persis sama seperti yang Mbak Tirta ceritakan pacaran anak SMP ya kemudian si apa namanya si ceweknya itu SMS gitu ke cowoknya eh rumah lagi kosong nih kamu main dong kesini gitu ya lalu main lah si cowoknya lalu mereka mungkin kelewat batas begitu nah kemudian di di apa dilaporkan oleh orang tua perempuan nah pada waktu dilaporkan oleh orang tua perempuan kemudian di kepolisian dan lain sebagainya itu tuntutannya atau dakwaannya adalah persetubuhan dengan anak di bawah umur ya mereka menggunakan undang-undang perlindungan anak tapi buat anak gitu nah hanya saja apa namanya pada waktu itu si yang anak laki-laki ini kebetulan orang tuanya itu supir angkutan umum jadi mereka tidak bisa bayar pendamping tidak bisa bayar penasehat hukum jadi pada waktu kemudian si anaknya yang waktu itu umurnya kalau nggak salah 16 tahun ya atau 14 tahun gitu diputus oleh hakim 4 tahun penjara itu ya bapaknya ya terima-terima aja yaudah gitu akhirnya berkekuatan hukum tetap tapi kemudian mungkin entah ada yang datang ke mereka atau menasehati dan lain sebagainya setelah berkekuatan hukum tetap mereka datang ke LBH di Unpar lalu kemudian disarankan untuk mengajukan peninjauan kembali atas putusan itu nah disitulah kemudian saya apa dijadikan saksi ahli pada waktu persidangan untuk peninjauan kembalinya nah disitulah ceritanya sebetulnya saya melihat bahwa kita mungkin tadi ya saya hanya mendengar secara pasif itu adalah orang-orang yang dianggap aneh oleh para penegak hukum bahkan hakim jadi saya disitu saksi ahli tapi saya jadi kayak terdakwa jadi di apa namanya dituding-tuding oleh jaksanya oleh hakimnya loh saya bilang saya kan hanya mengungkapkan faktanya ya bahwa ini kan anak apakah memang latar belakang Undang-Undang Perlindungan Anak itu untuk mengadili anak sih apakah mereka itu akan tajam terhadap anak loh mereka itu Undang-Undang Perlindungan Anak namanya betul loh disitu ada minimum sanksi kepada anak tapi apakah hakim tidak bisa melihat bahwa ini yang diadili adalah anak jadi sebetulnya memang ada kelemahan dari Undang-Undang Perlindungan Anak dimana dia memberikan minimum sanksi tapi kan itu dengan asumsi bahwa yang melakukan adalah orang dewasa gitu supaya dia tidak diberikan sanksi yang rendah nah sekarang yang dihadapi dia adalah anak juga nah saya hanya mengumakakan itu tapi kemudian mereka malah mempertanyakan misalnya saya dapat dokter ini dapat dokternya dari mana sih bayar ya dan lain sebagainya aduh saya bilang ini antara pengen ketawa sama apa ya sama jengkel gitu loh kenapa kita yang sedang memperjuangkan anak ini malah jadi kayak orang-orang yang terasing ya gitu saya itu itu pengalaman saya waktu itu nah jadi saya merasa karena saya dari hukum gitu saya merasa hukum ini gak bisa hanya hanya sesuatu yang tertulis indah baik lekserta aja gak cukup gitu jadi bahwa hukum itu tidak ditafsirkan macam-macam aja tetap gak cukup kan kalau dalam hukum pidana kita selalu bilang hukum itu dirumuskan harus lekserta gitu ya itu ternyata gak cukup karena ternyata hukum itu akan disuarakan oleh orang dan orang itu masing-masing itu punya tafsir sendiri-sendiri terhadap rumusan itu nah terhadap kasus-kasus seperti ini menurut saya bagaimana orang membaca tafsir itu sangat dipengaruhi oleh apa yang ada di belakang kepalanya nah sementara tadi saya dengar Mbak Sulis juga bahwa kita gak bisa enggak walaupun saya selalu berpendapat hukum itu apalagi hukum pidana harus selalu ditempatkan sebagai apa ultimum remedium sebagai alternatif terakhir tetapi kalau ini kaitannya sama anak ya ya harus diterapkan dan penerapannya betul-betul harus oleh orang yang memiliki tafsir yang komprehensif tentang anak sehingga tidak cukup bahwa rumusan itu baik tapi juga dia harus dilaksanakan dengan baik dalam putusan-putusan maupun dalam pertimbangannya itu kali kalau tambahan dari saya nyambung gak nyambung ya pokoknya maksa aja makasih oke terima kasih Ibu Niken jadi lebih ini ya lebih mempertajam lebih memperjelas lagi oke lanjut kali ya lanjut ke Ibu Lugina dulu kali ya Bu ya ya oke terima kasih banyak Mbak dia ini Bu Sulis padahal udah lengkap semua nih Mbak Sulis saya nambah-nambah dikit aja kebetulan hari ini saya sama Bu Maria Ulfah dan Prof Irwanto baru menguji bimbingannya Prof Irwanto tentang kekerasan seksual yang dihadapi oleh teman-teman dengan disabilitas nah ini ini sebetulnya sangat menarik dan menarik dalam pengertian memprihatinkan karena seperti apa ya bukan sekedar double korban ya tapi triple multiple jopardi kalau istilahnya bell hoax ya apa feminis apa multikultural jadi kalau buat saya sebetulnya persoalan pertama tuh terutama kita ya di lembaga pendidikan institusi pendidikan itu kosong sekali ininya apa namanya backup hukumnya gitu kita teriak-teriak gitu ya di luar tapi kita sendiri di tempat kita tuh betul-betul sebetulnya memprihatinkan situasinya mahasiswa tuh bergerak sendiri kebetulan kemarin tuh kan ada kasus ya di UI ya tapi saya melihat BEM itu betul-betul bergerak sendiri mereka sebenarnya mereka cukup aktif dalam pengertian mereka sampai membuka ruang untuk berdiskusi untuk peer gitu ya justru di level sistemnya yang belum secara artinya teman-teman di fakultas hukum mungkin lebih kuat dalam pengertian karena sangat paham tentang hukum gitu ya jadi punya hopes gitu ya tapi kalau di visipkan atau di tempat lain fakultas lain belum tentu ya jadi kita pengennya tuh kenapa RU PKS ini penghapusan kekerasan seksual itu kalau disingkat suka agak rancu itu diperlukan karena secara nasional kita gak punya payung hukum secara lembaga pendidikan kita gak punya payung hukum jadi kayak glinding sendiri gitu ya nah tadi sebetulnya hal yang saya refleksikan dari ujian sidang hari ini itu sebetulnya betapa perlunya pahamnya bukan cuma sekedar kalau hukum itu sangat penting tapi bagaimana sebetulnya akar nilai yang saling bermain dan saling interseksinya sangat kuat itu sungguh betul-betul efektif jadi tadi Mbak Suli sudah bilang soal relasi power tapi relasi power itu basisnya bukan hanya laki-laki terhadap perempuan tetapi juga kelas sosial juga misalnya tadi itu misalnya cultural gitu ya jadi bagaimana nilai-nilai kita kadang-kadang meromantisasi nilai budaya gitu ya tapi sebetulnya disitu juga tempat yang banyak sekali memberi sumbangan terhadap memfasilitasi sikap-sikap atau perilaku-perilaku yang sangat membolehkan gitu ya membiarkan dan pembiaran terhadap kekerasan seksual jadi kalau buat saya itu memang kita gak bisa cuman pada satu dimensi saja tapi harus utuh jadi tadi itu sebetulnya kebetulan sidangnya itu dia pakai teori sosio-ekologi model yang sangat sebetulnya komprehensif dari individual level komunitas sampai kebetulan saya juga beberapa kali gitu ya riset nah itu yang kita suka lupa tuh bahwa apa ya persoalan ini kita hadapi karena yang kita hadapi itu bukan cuman satu persoalan individual hubungan di dalam keluarga tetapi juga bagaimana komunitas bagaimana lingkungan kita bagaimana bahkan tokoh-tokoh yang ada di lingkungan masyarakat kita kemudian juga nanti itu menjadi dilembagakan gitu ya masuk ke sekolah ya sama masuk ke tempat kerja ya sama masuk ke institusi lain juga sama gitu tapi juga di level makro gitu ya undang-undangnya juga gak cukup kokoh gitu jadi sebetulnya prihatin untuk bagaimana kita bergerak gitu ya untuk semuanya ini bisa satu gitu tadi kan pengalaman bunikan mungkin sangat menarik buat saya sangat menarik karena selalu kita-kita yang bergerak di sini selalu dianggap gak mainstreaming gitu ya tapi juga dianggap aneh gitu kita kayak alien sebetulnya karena dianggap melawan sesuatu yang yang tidak biasa gitu untuk umum ya jadi sebetulnya perjalanan panjang tapi juga saya sama Mbak Sulis tuh rasanya udah berpuluh-puluh tahun ya Mbak Sulis ya bergerak dalam bidang ini gitu tapi rasanya seperti sekarang ya darurat kekerasan seksual itu kan itu udah darurat gitu faktanya tapi sains itu tidak dianggap sebagai apa landasan untuk bisa pembuktian gitu jadi data-data yang kita punya kasus-kasus nyata gitu ya hasil-hasil riset itu dianggap sebagai bias gitu justru kalah dengan buat saya kalah dengan narasi-narasi yang sifatnya normatif berbasis moral gitu jadi lawan kita tuh memang berat semakin kita punya gerakan ini semakin gerakan sebelah sana juga kenceng gitu jadi sebetulnya memang kita harus berpegangan tangan kalau buat saya berpegangan tangan itu penting untuk kita saling menguatkannya dari saya mungkin itu teman-teman semua terima kasih banyak untuk kesempatannya ini aku mau minta mahasiswa ini mahasiswaku dia krisin boleh 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 terima kasih Mbak Dia juga sudah menulis di kolom chat mungkin bisa sambil di sharing aja ya Mbak boleh jadi terima kasih Prof. Sulies Mbak Iva sama Mbak Tirta dan Mbak Dia saya disini mau sharing ini aja sih selain waktu itu saya sempat riset soal eksploitasi seksual anak di wadah online jadi selain dari yang memang kekerasan seksual yang memang terjadi keseharian gitu yang mungkin lebih mudah untuk di spot ya kekerasan seksual anak tuh ada juga di ranah online kayak beberapa waktu lalu awal tahun 2017 itu ada forum Facebook kalau kalian Bapak Ibu pada ingat itu ada namanya official lolly candy yang isinya forum pedofil basically jadi mereka itu sharing soal tips and trick how to get a child gitu jadi mereka mereka ngasih tau kayak oh kalau misalnya lo mau sama anak bro lo kasih aja mereka es krim lo bikin mereka nyaman ajak aja ke dufan atau ajak aja gimana gitu jadi mereka secara sabar grooming anak untuk bener-bener dapet ada yang sharing foto anaknya dan bilang kayak eh ini anak udah gue giniin gitu anak udah gue pake dari maaf mau no off tapi dipake dari umur 6 tahun kayak gitu-gitu dan itu menyeramkan sekali dan adminnya itu cuman di admin yang buat forum itu cuman di hukum 6 tahun penjara dan menurut saya itu pertimbangan hakimnya juga gak jelas dan gak ada follow up apakah orang-orang yang sharing disitu tuh dicari atau enggak dan ada juga kasus dimana grooming online itu jadi sangat parah karena anak tersebut gak tau kalau dia dieksploitasi sebagai contoh ada seorang laki-laki di Madura dia itu jadi dia dia nyari profil-profil sekolah-sekolah SD atau SMP terus dia nyari foto gurunya dan dia bikin Instagram si guru itu Instagram palsu dengan foto guru dari SD tersebut atau SMP tersebut dan dia nyari tau anak-anak yang sekolah disitu mereka dia siapa anak-anaknya dia direct message melalui Instagram dan bilang kalau kamu gak ngirim saya foto telanjang atau kamu gak ngirim saya foto apa ntar kamu gak naik kelas kayak gitu maksudnya ada bahaya-bahaya online yang memang anak kecil juga gak tau cara cegahnya gimana dia gak tau kalau do not talk to strangers tuh juga berlaku secara online bukan bukan cuman langsung aja gitu dan grooming online tuh kadang mereka halus banget ada video kemarin tuh yang bener-bener kayak eh udah gak usah malu-malu gak apa-apa kok gini-gini segala macem dan child porn tuh jadi jadi berkembang banget dan itu kan susah ya buat di track gitu susah buat di buat dilihat anak juga mungkin gak ngelapor mungkin saat dia foto dan dia tau itu malu kan gak mungkin dia ngasih tau orang tuanya gitu karena itu hal yang buat mereka memalukan atau mereka gak tau itu salah makanya mungkin saya bukan orang tua ya cuman saya first hand nyaksiin gimana kakak saya ngasih tau tuh anaknya tuh jadi dari awal tuh udah dibilang namanya Darren Darren ada bagian tubuh bagian burungnya Darren gak boleh ya dipegang siapa-siapa dia bilang kayak gitu yang boleh megang cuman mama papa mbak cuman boleh megang kalau lagi cebok doang kayak gitu-gitu jadi banyak hal yang memang batasan fisik tuh udah harus diajarin gitu bagian mana yang boleh dikasih liat bagian mana yang boleh disentuh orang siapa yang boleh megang tuh udah harus jelas banget gitu dan apa namanya kalau tadi nyambung ke prostitus nyambung ke kekerasan seksual buat laki-laki itu juga ada dulu namanya Club Brondong Puncak sama juga dia forum di Facebook yang basically mereka memperjual bulikan prostitusi anak kecil laki-laki jadi abis sekolah mereka di mereka di iming-imingin kayak duit karena kan pasti kalau prostitusi kan pasti dasarnya adalah kemiskinan kita gak bisa lepas dari situ dan apa namanya ya udah mereka diperjual-belikan diperjual-belikan dan akhirnya ketangkep karena ada salah satu cybercrime anggota cybercrime yang menyamar jadi pembeli prostitusi itu kalau soal penanganan kasusnya sendiri itu saya selalu lebih kecewa di bagian pengadilan di peradilan anaknya karena dari proses advokasinya dan dari proses kepolisiannya advokasi dari penanganan dari KPAI serta penanganan dari baris krim apalagi yang cybercrime ini untuk mengatasi kekerasan seksual anak online itu sebenarnya udah bagus banget tapi selalu berhenti dan mengecewakan di bagian peradilannya jaksanya kurang bisa ngerti dan bahkan di pengadilan di saat ada anak yang dilecehkan sampai udah kena berjamur alat vitalnya aja jaksa masih gak bisa-bisanya gak manggil psikolog anak untuk jadi ahli dalam persidangan itu padahal itu sangat penting buat menilai efek psikologis yang dialamin anak dari perlakuan tersebut bukan cuman oh secara fisik dia berjamur tapi secara mental apa yang akan dialami anak tersebut untuk 10-20 tahun ke depan itu perlu juga jadi pertimbangan hakim untuk memberatkan si pelakunya kayak gitu jadi untuk visinya orang tua aku sangat encourage banget buat open sih sama omongan kayak gini open buat ngomongin hal-hal seksual dan apa yang harus dibicarakan secara online sama orang apa yang harus dikirim kayak gitu-gitu siapa siapa yang bisa kalian chat-chatin dan maksudnya gak jangan sampai anak tuh gak tau kalau dia tuh dimanfaatkan gitu karena itu sangat sedih banget gitu sih sharing dari aku oke wow thank you banget mbak Dia memang memang banyak sekali sekarang marak sekali ya online bahkan pelecehan kekerasan seksual pun baik dari anak-anak maupun dewasa itu banyak sekali di social media ya dan dan memang apa ya mungkin tadi penyelesaiannya adalah dihukum 6 tahun ya mbak ya tadi ya hanya 6 tahun betul Prof. Suli sebenarnya maksimal hukumannya berapa berapa tahun 11 ya 15 dia masuk ke UU ITE oke masuk ke undang-undang ITE ya dan memang kebanyakan pelecehan seksual dan juga kekerasan seksual yang terjadi di online ujung-ujungnya menggunakan undang-undang ITE begitu ya karena kita gak punya undang-undang komprehensif yang ngatur soal kekerasan anak online gitu betul dan malah pengen dihapus ya undang-undangnya sekarang oke oke Prof. Suli Ibu Tirta dan juga Ibu Wipa ini kita sebenarnya jam 4 nih gelar bagaimana karena masih ada beberapa pertanyaan nih yang sepertinya dijawab juga nih ikut Prof. Solis aja jatuh banyak ada 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 silahkan oke oke boleh Ibu Ibu Nadia mau Lisa ya oke terima kasih Mbak Sali Prof. Solis kesempatannya ini mohon maaf saya ada kendala dengan kamera notebook saya ingin menyampaikan ini sebenarnya terjadi pada saat kami kuliah ya di KUAS nah ini jadi ada teman memang apa namanya dia itu dia itu selalu memakai langan panjang gitu kan nah terus kemudian pada apa namanya dalam keadaan panas di Depok gitu ya dalam keadaan panas sekali di Depok pun dia selalu pakai langan panjang kemudian karena kita apa namanya dia sering mampir ke kosan kita kemudian dia harus wudu waktu itu kemudian kemudian kan harus menyingkapkan apa namanya lengan bajunya ya nah pada saat disingkap itu memar-memar kita semua kaget nah tadi awalnya dia gak mau cerita nah kemudian dia cerita akhirnya ternyata dia sering mengalami kekerasan fisik dari pacarnya nah kemudian apa namanya tapi dia selalu membela gitu prinsipnya dia selalu membela kalau pacarnya melakukan kekerasan fisik dia selalu menyalahkan dirinya sendiri oh mungkin tadi aku ngomongnya begini seperti itu sama si teman pria yang lain lah ya gitu ya teman-teman kita juga gitu kan mungkin tadi aku terlalu dekat ngomongnya mungkin tadi aku salah ngomong ini gini selalu begitu deh enggak bukan salah dia bukan salah si pacarnya maksudnya nah tapi setelah hal tersebut terjadi ya seringkali juga kemudian dia sih enggak bilang kekerasan seksual karena dia merasa hubungan intim yang dilakukan setelah terjadinya kekerasan seksual itu justru upaya si pacarnya untuk minta maaf karena dia akan bersikap sangat manis sekali pada saat mereka melakukan hal tersebut gitu kalau kami selalu bilang lu enggak sadar itu tuh bukannya minta maaf dan minta maaf itu enggak begitu caranya dan itu selalu-selalu tidak dilakukan seperti itu tetapi dia selalu membela dan dia merasa itu adalah upaya minta maaf kemudian kami juga mengancam waktu itu kalau dia enggak mau putusin pacarnya atau berbuat sesuatu lah ngadu kek orang itu atau apa nanti kita yang ngadu sebagai teman kan ya kita yang bilang sama orang tuanya atau kita bilang sama apa namanya kita aduin lah sama salah satu ada senior kita gitu kan ya yang kita percaya tapi kemudian dia justru mengancam kita mengancam balik mengancam balik kalau sampai kita melakukan dia akan bilang bahwa kita yang berbohong seperti itu nah itu bagaimana sih apa yang harus kami lakukan gitu ya kalau misalnya ya mudah-mudahan enggak ketemu lagi tapi kalau misalnya terjadi lagi ada orang yang seperti ini gitu ya ada orang yang seperti ini sebenarnya apa sih tindakan terbaik kita karena kita kan juga enggak mau dituduh nanti mencemarkan nambah baik orang dan lain sebagainya seperti itu kira-kira mohon arahannya Prof. Sulis Mbak Tirta dan Mbak Iva terima kasih Mbak Sali terima kasih Nadia nanti Iva dan Tirta boleh menambahkan ya itu yang dalam kekerasan disebut sebagai dating rape jadi kekerasan di masa pacaran itu memang pola-polanya semacam itu karena ada relasi kuasa juga laki-laki ada perempuan lalu dia bisa melakukan apa saja perempuannya diperintahkan mau gitu ya apalagi kalau sudah terjadi hubungan gitu nanti si perempuannya merasa tidak bisa keluar dari jebakan itu apapun selalu dipenuhi oleh si perempuan ini dan selalu dia blaming the victim jadi blaming dirinya sendiri oh kenapa ya dia gitu terhadap aku pasti dia aku yang salah kayak gitu-gitu nah mungkin seperti yang dibuat di dalam buku kami itu harus dibuat supaya dia berani keluar dari lingkaran itu berani memutuskan sesuatu dan mengatakan bahwa aku harus bicara dan harus diproses lah kalau saya sih mau bilang gitu aja ya harus bilang kepada orang-orang terdekat di kampus kita sekarang sudah mulai banyak ya pertolongan-pertolongan gitu forum-forum yang dibuat oleh BEM oleh dosen-dosen muda itu apa namanya ya firta Iva nanti bisa kasih tau bisa menyampaikan itu sih kepada kami gitu dan itu harus diproses mulut saya pasti banyak tersembunyi perpon-perpon gak berani mengatakan itu wah masih kinta masih apa gitu gitu silahkan deh Tirta sama Iva ya boleh ditambahkan Iva atau Bu Tirta dulu boleh silahkan Bu Tirta mau duluan kasus ini sebetulnya saya gak tau ya ada beberapa curhatan dari mahasiswa juga sih mahasiswa zaman now gitu ya yang kalau bahasa anak muda sekarang tuh ini namanya gaslighting gitu jadi perempuan diposisikan di di posisi yang tak berdaya sama sekali lah gitu gini nya ya jadi tadi tuh kalau misalnya habis dipukul terus kemudian dimanis-manisin di janji gombal segala macem gitu ya nah dari curhatan teman-teman mahasiswa itu juga memang mereka mengalami kesulitan untuk keluar dari lingkaran itu sebetulnya gitu ya bahkan ketika udah keluar nanti ketemu pacar baru gitu lagi gitu entah kenapa mereka punya kecenderungan untuk apa ya fall for the same fall in the same hole gitu ya nah kalau saya sih selalu mengatakan gitu ya kepada teman-teman mahasiswa ini ya ya dari dirimu sendirilah gitu kita harus apa namanya menetapkan gitu ya mau apa gitu memang terkadang sulit apalagi ketika si pacarnya itu udah gak cuma manis-manis doang tapi mau bunuh diri gitu macemnya bunuh diri siapa yang gak takut gitu kan itu kalau itu nanti gue bunuh diri loh gitu kan kita takut tapi memang kita harus kuat dan memang perlu pendampingan ya perlu penguatan juga dari orang-orang di sekitar gitu nah seringkali kan ya pada akhirnya orang tua misalnya kita ke orang tua gitu ya mah ternyata gue dikininkan kalau gak dipukulin dulu sama bapaknya gitu misalnya karena udah melakukan hubungan seksual gitu sebelum menikah kan jadi anak kan jadi apa ya ya damn gue ada di situasi yang gimana nih jadinya gitu gak mungkin lapor orang tua gue tapi juga I need help gitu untuk keluar dari situasi seperti itu gitu nah itu pada akhirnya anak itu harus ya krisisya sih ya kita harus berani gitu ya tapi juga akhirnya setelahnya saya gitu ya dan Mbak Iva juga saya pikir juga dan Ibu Sulis di kampus itu akhirnya mendiyakan diri sebagai apa ya orang yang bisa at least mendengar dulu gitu ya mereka takut ke orang tua gitu ya mendengar dan kemudian berusaha untuk memberikan penguatan penguatan sih tapi dia harus dikeluarkan dari dari situ gitu dan kalau memang sudah sangat apa merugikan seperti kata Ibu Sulis tadi ya harus berarti dilaporkan karena dia akan mengulangi lagi kepada orang lain kalau enggak itu sih mungkin dari saya ya oke oke terima kasih Ibu Tirta boleh ditambahkan Ibu Iva kayaknya dari tadi udah mau ngomong aja nih oh enggak ini yang terjadi di banyak relasi ya terutama relasi yang manipulatif itu jadi yang perlu dipahamin sebetulnya oleh sahabatnya sahabat atau siapa temannya Ibu Nadia itu tadi adalah merefleksikan bentuk relasinya gitu karena banyak sekali kasus-kasus apa kebetulan penelitian saya adalah soal perkosaan berulang di relasi di luar pernikahan gitu ya nah ini inisiasi awalnya ini adalah memang apa kalau kita bisa bilang manipulasi hubungan nah manipulasi hubungan ini jika berkelindan dengan dengan tadi keyakinan bahwa ada harapan bahwa si pelaku ini akan bisa memperbaiki hubungan dan ada kepercayaan lagi di situ kemudian ini yang menyebabkan si korban dan pelaku ini ada dalam satu siklus yang yang tidak pernah bisa dihentikan kecuali si korbannya itu menarik diri karena kan kalau kita lihat udah banyak kajiannya cycle of abuse relationship misalnya itu kan ada fase honeymoon fase tension fase apa kerasan kemudian ada minta maaf kemudian berulang lagi ke itu kemana ke yang tadi ada abuse di sana gitu nah kalau misalnya si korbannya sendiri itu tidak pernah dikuatkan tidak pernah merasa bahwa dia menjadi korban memang agak susah dan ini terus berulang dan untuk masyarakat kita menjadi dua kali berlipat-lipat bebannya buat perempuan karena memang masih adanya glorifikasi virginitas ya gitu jadi dianggap kalau perempuan itu sudah tidak perawan makanya tidak berharga jadi ada ketakutan beberapa kasus yang saya bantu penanganan kasus hukumnya juga mereka takut melaporkan pacarnya gitu karena nanti itu akan akan berbalik menjadi kerugian buat mereka karena kalau misalnya diputuskan hubungannya oleh pacarnya mereka akan akan menikah dengan siapa gitu khawatir bahwa calon suaminya yang baru atau ketika mereka memulai relasi ketika ditanya masih virgin gak itu akan ditinggalkan direcehkan dan lain sebagainya gitu jadi kalau menurut saya memang harus ada bantuan psikolog gitu ya untuk temannya Bu Nadia untuk kalau misalnya peer groupnya itu punya kapasitas yang menenangkan yang bisa apa namanya bisa meredakan trauma punya kemampuan kemampuan psikologi seperti itu sih ya gak apa-apa cuman kalau misalnya perlu bantuan psikolog saya akan sangat merasa itu penting karena memahami bahwa kita korban dan memahami bahwa kita dalam satu situasi relasi yang manipulatif yang abusif itu juga gak mudah ya oke oke ada lagi penjelasannya Profulis Mbak Ipa dan Mbak Tirta satu lagi berarti kalau dari kita sendiri kita hanya bisa supporting saja ya kita gak bisa kalau melaporkan kan juga kita gak bisa karena terus terang kalau kalau si pacarnya ini ya itu kalau ketemu itu memang manis sekali manis dan sopan dan dia cukup pintar tidak pernah melakukan kekerasan di dekan kita ataupun di bagian wajah jadi selalu di bagian badannya jadi kalau orang mungkin melihat dia orang yang sangat-sangat friendly dan baik dan manis yang seperti itu jadi kita gak bisa berbuat apa-apa sebagai teman kita hanya bisa menguatkan teman kita saja agar dia sendiri yang stick up gitu ya ya untuk tahap awal menurut saya itu dulu ya karena juga kalau kita melakukan intimidasi kepada korban juga efeknya juga nanti bisa kontraproduktif ya ya itu tadi karena dia kalau menurut saya indikasi bahwa korban itu tertekan aja udah kelihatan sebetulnya dia masih mau memaintain relasi yang sebetulnya sudah sangat merugikan buat dia gitu itu itu aja juga udah bisa jadi indikasi kalau dia bermasalah cuman ya itu tadi harus ada penanganan dari profesional gitu ya untuk mengakhiri paling gak kesadarannya itu harus dibangun ya terima kasih Mbak Eva terima kasih Mbak Sule Sali yes oke itu dia Bapak Ibu mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya ini menarik sekali ini saya lihat di kolom chat jadi Mas Petrus ya disini Mas Petrus bilang bahwa bagaimana dengan anak yang mengalami pelecehan seksual apakah tetap akan menjalankan pendidikan di sekolah itu atau bagaimana apa yang harus dilakukan mungkin Bu Ipa boleh ya saya boleh ya ini jadi jadi catatan soal ini ya soal soal bagaimana penanganan kasus anak di sekolah dan di masyarakat masyarakat kita salah satu tantangannya adalah masyarakat yang punishment based correction ini atau masyarakat yang punitive ini menjadi satu tantangan untuk diimplementasikannya konsep diversi kan kalau di diversi ini kan anak-anak tidak melalui proses peradilan jadi kembalikan ke orang tua dan ke masyarakat tanpa harus ada di penjara yang menurut saya ini sangat sangat merupakan angin segar untuk hukum pidana kita karena bagaimanapun juga anak-anak ya korban mau dia menjadi pelaku cuman di masyarakat kita yang yang itu yang punya budaya balas dendam ini jadi salah satu tantangan saya mau misalnya berefleksi ke negara Norwegia disana itu ada anak kecil yang menjadi pembunuh dia melalui proses diversi tapi kemudian dua minggu kemudian dia bisa kembali ke sekolah tanpa lingkungan sekolah dan masyarakat sekitarnya tahu dia habis membunuh seorang anak karena sangat dilindungi kalau di kita selain tadi yang sudah saya sempat bilang korbannya itu sendiri sudah mendapat stigma di awal misalnya dengan pemberitaan yang sangat demikian bombastis kita identitasnya memang disamarkan tapi kemudian nama sekolah tempat tinggalnya itu sangat jelas dan mengindikasi spesifik ke arah korban yang demikian itu yang dimaksud jadi juga kalau untuk kasus korban dan anak pelaku tetap menjalani sekolah saya sangat mendukung karena memang ya beberapa catatan lainnya adalah balai rehabilitasi yang disediakan pemerintah saat ini juga banyak sekali catatan-catatan harus catatan perbaikannya gitu disana itu kurang sekali misalnya pengembangan skill yang diharapkan untuk mereka ada misalnya kasus yang terjadi di Solo ada seorang anak 9 tahun memperkosa tetangganya umur 5 tahun kemudian berdasarkan forum diversi si pelaku ini kemudian diserahkan ke pesantren selama 3 bulan gitu kembali dari pesantren anak ini memang memang tidak berkeliaran di lingkungan sekitarnya tapi dia sering dijumpai oleh tetangganya itu di lokalisasi kayak gitu jadi ini mengingatkan juga kesemangat pemerintah untuk membangun kota layak anak sekolah ramah anak RW ramah anak bahwa pendidikan dan kepedulian terhadap anak-anak ini bukan hanya jadi tanggung jawab orang tua sebetulnya tanggung jawab masyarakat sekitar juga yang ini yang saya rasa akhir-akhir ini kita juga disalah artikan dengan social distancing ini adalah betul-betul membatasi gerak sosial tapi harusnya kan tidak seperti itu yang dibatasi hanya physical distancing tapi social care itu tetap ada dan tidak berjarak harusnya mungkin itu oke baik ibu-ibah Pak Petrus Pak Petrus kayaknya sudah on oke bagaimana Pak Petrus sudah terjawab atau ada yang mau ditanyang lagi Pak Petrus ya di-unmute dulu boleh Pak Petrus iya 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 memang permasalahan kekerasan seksual anak terutama di lembaga pendidikan kan cukup banyak terutama di Jawa Timur juga yang terbaru itu kasus jombang oleh anak seorang pengasuh penduduk pesantren juga ini hanya satu atau dua orang yang berani melapor sementara banyak yang tidak berani melapor lalu bagaimana orang tua bisa mengembalikan rasa kepercayaan diri mereka untuk mau menyekolahkan anak mereka kembali ke sekolah tersebut yang kedua yang tadi sempat saya tanyakan di forum chat apakah mungkin tadi terkait dengan hukum pemeriksaan anak sebagai seksi korban itu cukup sekali karena kalau diulang-ulang itu akan menimbulkan trauma yang akan terus tidak akan sembuh apakah mungkin secara hukum ini pemeriksaan di kepolisian maupun juga atau di kejaksaan hanya sekali saja dilakukan itu cukup menjadi salah satu bukti yang tidak harus diulang lagi demikian terima kasih boleh Profesor itu itu yang kami mau dengan secretive criminal justice system sebetulnya jadi anak itu dibawa ke rumah sakit lalu dia bercerita sekali saja sudah ada sudah ada polisi sudah ada jasa dan dia tidak mengalami trauma lagi lagi dan lagi tapi kan sekarang hukum acara kita masih konvensional seperti itu cuman ada berita baik semoga ini kejaksaan cepat membuat kebijakan baru akan membuat prosedur pemeriksaan yang tidak konvensional akan bikin terobosan-terobosan saya tidak tahu kepolisian bikin apa semoga ada polisi yang dengar jadi harus ada integrated hakim juga harus ini kan persidangannya tertutup kalau kayak ginian tidak boleh ditonton orang banyak mestinya hakim juga bisa melakukan perobosan-perobosan semacam itu oke masih jadi harapan kita mas terima kasih oke siap mungkin ada sesuatu prof yang mau disampaikan oke boleh prof di unmute terlebih dahulu prof masih di mute suaranya belum kedengeran prof di suara kedengeran prof di unmute terlebih dahulu Pak Kamanto masih mute Pak sambil menunggu Pak Kamanto mungkin saya ini lagi ya yang rasanya perlu itu adalah yang tadi Mbak Diyah Christine yang sih sampaikan itu belum artinya belum banyak tersentuh ya seperti yang kasus baik Nuril itu kan malah dia yang masuk menjadi korban tapi yang masuk kena Undang-Undang IT karena Undang-Undang IT tidak mengenal isu kekerasan seksual jadi dia malah yang masuk itu kan ya yang kena yang harus silahkan Pak Kamanto sudah ya sebetulnya tidak banyak karena semua sudah dibahas dirangkum serinci saya malah disini datang kesini untuk belajar saya cuma hal aja yang menarik itu saya sejak keributan mengenai sikap DPR itu saya mendengar beberapa webinar oleh komunitas agama yang berbeda ada yang katolik ada yang protestan ada yang islam yang buat saya menyolok itu bahwa meskipun itu forumnya beda komunitasnya beda tapi kelihatannya suaranya sama mereka bukan hanya artinya prinsip-prinsip yang disebutkan tadi mereka dukung dan juga mereka mendukung disahkannya RUU mengenai kekerasan mengenai terhadap kekerasan seksual jadi itu tapi memang berbagai masalah tadi yang disampaikan memang selalu menjadi kendala seperti tadi misalnya mengenai berpakaian hambatan seringkali juga dari korbannya sendiri yang tadi baru-baru dibicarakan keluarga juga dan misalnya si korban mengadu dan sudah diproses tapi keluarganya lalu minta supaya ditarik kembali karena nanti malu kalau calon besan tahu bahwa terjadi begitu dan semacam gitu artinya malah keluarganya yang menghalang-halangi gitu dan lain tapi memang ini memang keadaannya memang darurat seperti tadi disampaikan kalau kita baca di media saja itu kan yang baru-baru ini ada apa itu honor killing itu yang terjadi kan baru-baru ini seorang perempuan yang akan hubungan dengan kerabat lalu dibunuh oleh keluarganya untuk menjaga kehormatan keluargan itu kan biasanya honor killing kita baca terjadi di timur tengah atau di hari itu atau di pakistan tapi sekarang ternyata disini juga masih ada ini dan juga misalnya kasus yang terjadi di Sumba ditangkap atau julik perempuan itu itu sebetulnya semua kebanyakan pihak menentang itu termasuk kelompok agama tapi juga yang lalu disalahkan adat gitu ya padahal itu itu betul-betul seperti katakan Bersulis tadi itu pelanggaran pendahat hak asasi manusia itu bukan hanya masalah etika karena dalam salah satu kasus itu si korban itu bukan hanya diculik tapi setelah dia melawan dia ada apa itu geng rib oleh keluarga orang yang menculik itu kan sudah betul-betul melampaui batas kejahatan tapi itu juga seringkali lalu diselesaikan dengan perdamaian dengan keluarga dengan membayar ini membayar itu dan sebagainya itu juga saya kira masih menjadi tadi sudah seperti tadi disampaikan masalah budaya itu masih tetap menjadi hambatan besar artinya meskipun itu nanti ada undang-undang dan sebagainya itu seringkali setelah berhambatan seperti misalnya di komunitas katolik itu meskipun sekarang saya lihat itu para sister para pater dan semua itu merujuk pada kebijakan baru dari paus tapi begitu sampai di tingkat lokal itu juga lalu juga tidak aduh untuk menegakkan itu juga kembali lagi faktor-faktor seperti budaya mulai diperhitungan lagi jadi memang pekerjaan rumah kita masih sangat banyak dan saya kira kita semua mengharapkan bahwa RUU mengenai tadi pembatasan penghapusan kekerasan seksual itu bisa cepat meskipun sekarang diundur satu tahun setidaknya bisa cepat disahkan karena memang itu sudah menjadi keadaan darurat dan kita juga sudah tahu dari pengalaman ini menjadi undang-undang pun masih dalam dari segi pelaksanaan masih banyak kerjaan rumah di tingkat lebih bawah jadi ini memang perjuangan yang harus terus-menerus ya itu saja komentar saya terima kasih oke terima kasih Prof 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 Kamanto terima kasih banyak oke oke Bapak Ibu mohon maaf mohon izin kita sudah kelewat 23 menit memang diskusinya menarik sekali kalau boleh dibilang ini sebenarnya bisa sampai jam 6 nanti ya cuma kayaknya kita kita sudah terbatas dengan waktu dan mohon maaf saya tidak bisa membaca tidak bisa memberi kesempatan kepada Bapak Ibu yang mungkin sudah bertanya di kolom chat mungkin nanti bisa langsung diskusi ya bisa langsung diskusi atau bertanya langsung ke Ibu Ibu Sulis Ibu Iva dan juga Ibu Tirta mungkin nanti bisa dikasih kontak-kontaknya ya Bu ya oke siap oke dan sebelum ditutup boleh saya meminta closing statement teman dari ketiga narasumber kita boleh dimulai dari Ibu Tirta mungkin ya silahkan Ibu oke baik memang persoalan anak ini terutama persoalan kekerasan seksual masih sangat banyak PR-nya gitu ya tetapi tentu kita tidak bisa berhenti dan harus terus berusaha apalagi kemudian ketika itu korbannya adalah anak-anak jadi di hari anak nasional ini gitu ya saya berharap bahwa semua pihak gitu ya akan terus terus menerus mengusahakan apa ya menuhan hak-hak anak dan juga di dalam proses hukumnya bisa memberikan keadilan yang terbaik ya bagi anak dan untuk anak jadi oleh anak untuk anak juga bersama anak itu sih kayaknya terima kasih oke terima kasih Ibu Tirta lanjut silakan closing statement dari Wipa silakan Ibu ya kalau buat saya mungkin ini salah satu momen kita untuk merefleksikan bahwa kasus kekerasan seksual ini adalah kasus kejahatan bukan lagi kasus yang terkait dengan moralitas artinya kalau kita mendukung untuk penuntasan kasus-kasus kekerasan seksual maka kita mendukung free sex atau kita mendukung LGBT enggak begitu ya jadi perlu kesadaran dari semua pihak untuk melihat bahwa kalau kita mau menjadi bangsa yang maju bangsa yang seperti dicita-citakan oleh funding fathers ya memang salah satunya adalah menghormati perempuan dan salah satunya adalah dengan mendukung lahirnya payung hukum perlindungan kekerasan seksual buat saya itu terima kasih oke terima kasih Ibu Yipa dan terakhir silakan Profesor Sulis terima kasih saya ingin menunjukkan apa yang ingin saya sampaikan ini kepada para pendidik di sekolah-sekolah di universitas juga kepada mereka yang bertanggung jawab atas jalannya bangsa ini ke depan apa yang kita bicarakan ini sebenarnya akan menjadi parameter juga bagaimana Indonesia bisa dilihat oleh dunia karena kita akan di ranking dalam soal-soal kemanusiaan apakah kita mampu atau tidak mengatasi ini jadi ini bukan persoalan individual tetapi persoalan kita bersama jadi kita harus bergandengan tangan untuk tadi Pak Kamanto bilang mengesahkan rancangan undang-undang penghapusan pengerasan seksual terima kasih terima kasih teman-teman yang sudah hadir terima kasih banyak oke terima kasih terima kasih Profesor Sulis Ibu Iva dan juga Ibu Tirta dan juga Bapak Ibu semuanya dan mari seperti yang dibicarakan oleh dikatakan Ibu Sulis tadi bahwa mari sama-sama kita bergandengan tangan melawan kekerasan seksual baik di sekolah ataupun dimanapun berada dan karena gak bisa Profesor Sulis sendiri kemudian Ibu Iva sendiri Ibu Tirta sendiri itu gak bisa jadi kita harus bergandengan tangan sama-sama melawan kekerasan seksual oke baik Bapak Ibu semuanya oh satu lagi tadi ada yang nanya di kolom chat kira-kira kalau bukunya bagus nih bukunya bagus sekali tentang melawan kekerasan seksual di sekolah silahkan Bapak Ibu kalau mau beli bukunya bisa langsung menghubungi Pustaka Obor Indonesia bisa ditemukan di marketplace baik di Shopee Tokopedia atau marketplace lainnya itu langsung saja di order sekarang juga karena buku ini penting banget ini adalah edukasi bagi bagi mungkin bisa dikasih ke anaknya baca gitu biar tahu sebenarnya apa sih kekerasan seksual itu dan bagaimana cara menanggapinya disini jelas sekali ada pokoknya disini silahkan Bapak Ibu semuanya oke dan bagi Bapak Ibu semuanya yang mengikuti diskusi online pada hari ini beruntung sekali jika ingin membeli buku ini ada diskonnya kalau ibu-ibu kalau dikasih diskon langsung langsung tertarik silahkan akan ada diskon Rp28.000 dari harga Rp35.000 jadi diskonnya cuma sampai tanggal 31 Juli jadi segera beli beli yang banyak karena ini bisa dibagikan untuk anak-anak kita semuanya jadi biar pada baca semuanya dan itu itu dia Bapak Ibu semuanya terima kasih banyak ini dari tadi tidak turun ya partisipannya jadi semuanya stay disini dan saya mohon maaf sekali harus saya potong diskusinya karena memang kita sudah kelewat 30 menit ini dan saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ibu Kartini yang sudah memberikan wadah dan juga obor memberikan wadah kita untuk diskusi pada hari ini kemudian terima kasih Profesor Sulis Ibu Iva Ibu Tirta dan juga Bapak Ibu tanpa Bapak Ibu diskusi ini kurang menarik ya jadi karena disini sama-sama kita sekali lagi mari kita melawan kekerasan seksual dimanapun kita berada oke itu dia terima kasih dari saya apabila ada kesalahan saya mohon maaf dan mudah-mudahan kita ketemu di diskusi selanjutnya ya dan karena obor ini selalu mengadakan diskusi buku menarik jadi dan juga instakful banget jadi saya harap teman-teman Bapak Ibu dan juga teman-teman semuanya kita hadir di diskusi berikutnya ya nanti akan di-share juga oleh tim obor oh iya dan bagi Bapak Ibu yang ingin apa namanya yang ingin yang mempunyai naskah bagi Bapak Ibu yang mempunyai naskah tulisan gitu ya Profesor Kamanto nih mungkin tulisannya bisa diserahkan ke obor jadi biar dipublikasikan oleh obor atau atau Ibu dosen yang lainnya Bapak Ibu yang lainnya silahkan bisa diberikan dikirim ke obor ya itu dia oke itu saja Bapak Ibu terima kasih banyak ya terima kasih banyak sekali lagi demikian selamat sore wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tadaa terima kasih salam terima kasih Mbak Sulis Mbak Irta Mbak Ifa terima kasih Mbak Sari sama-sama terima kasih semuanya terima kasih Pak Kamanto Pak Kamanto duluan ya Prof Kamanto terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam terima kasih 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.